Salam semuanya. You already hug me? Oh, sorry, sorry, sorry. Salam semuanya. Waduh, ini saya minta maaf ya. Ini waktunya agak aneh. Soalnya gini, waktu saya bikin flyer, itu saya lupa ngecek waktunya. Yang seharusnya jam 9, tapi saya tulis jam 8. Sorry banget, tapi enggak apa-apa kita mulai atau kita telat 30 menit ya, 26 menit. Oke, sorry. Gini teman-teman, sebelum kita ngobrol ke sana-sini, nak ngapin sana-sini, kita doa dulu yuk. Oke, sorry ya kalau suara ini, saya agak cerah. Soalnya kemarin banyak sekali doa, banyak sekali meeting. Jadi suara agak terforsir. Bapakku yang di surga, selamat pagi di sini. Selamat pagi, Roh Kudus. Kami akan memulai live hari ini untuk membincangkan perjalanan kami. Perjalanan kami bersama Kristus. Yang kami berikan sepenuhnya kepada engkau. Bukan kepada diri sendiri. Bapakku yang di surga, kami meminta engkau memberkati mereka yang mendengar, memberkati mereka juga yang ikut berpartisipasi. Dan Bapakku, kami meminta Roh Kudus ada di antara kami, di tengah tanah kami sekarang. Dalam nama Yesus, saya berterima kasih. Amen. Oke, topiknya. Mungkin kali ini saya gak bisa lama-lama ya. Ada meeting lagi di jam berikutnya. Agak dikejar-kejar oleh meeting juga hari ini. Puji Tuhan, kita semua sehat. Kita semua dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, kita semua sudah diselamatkan. Puji Tuhan, kita memiliki karunia-karunia masing-masing. Masing-masing orang diberi berkat masing-masing. Masing-masing orang diberi talenta masing-masing. Jadi, jangan seradak-seruduk, jangan ada yang iri-irian. Seperti tadi, pagi-pagi sekali saya bincang-bincang dengan ARA dan Rizki. Karena kemarin saya gak bisa masuk di Yusuf Manubulu. Kesaksian Rizki, karena mungkin rame sekali ya. Saya cuma mau kasih support untuk ARA dan Rizki. Jadi, pagi-pagi tadi saya sempat telepon dengan ARA dan Rizki. Saya tetap support mereka dengan pelayanan mereka. Mereka meskipun, apa sih, ke saya, apa ya, bahasa Indonesia atau istilahnya. Mengatakan kepada saya, ada beberapa teman-teman di gereja juga, teman-teman mereka di gereja. Pendeta juga bahkan yang mengatakan pelayanan mereka tidak layak. Sekarang, ya mungkin karena kondisi mereka, fisik mereka, latar belakang mereka. Nah, siapa yang menghakimi? Kalau Tuhan melihat mereka layak untuk melayani, siapa sih kita yang mengatakan pelayanan Anda, pelayanan situ, pelayanan seseorang itu tidak layak? Tidak layak di mata siapa? Jadi, saya juga mohon buat teman-teman, teman-teman yang lainnya yang mungkin merasa hidupnya lebih baik daripada hidup Rizki dan ARA, tidaklah kita, tidak usahalah kita menjudge, menghakimi seseorang dari bentuknya, dari fisiknya, dari ekonomi mereka, dari kemampuan mereka. Tidaklah begitu. Masing-masing sudah diberikan talenta masing-masing. Masing-masing memiliki ladangnya. Ladang saya di sini, pelayanan saya di sini, pelayanan ARA di sini, pelayanan Bapak Ibu juga di tempat lain. Jadi, kita masing-masing punya bagian tubuh sendiri. Jangan kalau yang mulut mau jadi kuping, kuping mau jadi hidung, mata mau jadi jempol. Aduh, jangan begitu. Itu nanti ada clash-nya ke sini. Oke, saya mau balik ke topik saya. Kali ini kan topiknya membahas saya menyanggah, Murtadin menyanggah Muslim. Tapi saya mau fokus juga, selain juga menyanggah, tapi saya juga mau kasih ke fokus, karena hidup kita ini sudah berbeda. Istilahnya, buat Anda, buat teman-teman yang sudah menerima Kristus, hidup kita itu sudah berbeda. Kita hidupnya sudah ditebus oleh Kristus. Sudah ditebus oleh Kristus. Kita bukan lagi diri kita sendiri. Yang ada di dalam roh kita adalah roh Tuhan itu sendiri yang hidup di dalam kita. Alkitab kan mengatakan, kalau tubuh kita ini bukan lagi milik kita. We are the temple of the Holy Ghost. Jadi kita adalah rumah roh kudus. Bukan lagi rumah sendiri. Jadi kita harus berbuat, melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Kristus. Saya bukan lagi hidup untuk diri sendiri. Saya punya saudara di Indonesia, di Pakistan, di Afghanistan, di Middle East. Anda yang seiman dengan saya, sesama anak Kristus, adalah saudara saya sendiri. Saya memikirkan bagaimana saudara saya. Tepan lagi memikirkan diri saya sendiri. Karena Kristus memikirkan umat-umatnya. Jadi saya juga harus seperti itu. Memikirkan teman-teman saya. Bagaimana saya membantu mereka. Bagaimana saya paling tidak bisa menghibur mereka. Seperti itu. Memberikan mereka advice, mungkin memberikan mereka masukan. Atau mungkin kita belajar Alkitab bersama-sama. Jadi saya hidup dulu ya, waktu saya masih belum menerima Kristus. Saya lebih suka hidup ya, untuk kesenangan diri sendiri. Begitu, dengan kemewahan, belanja. Pokoknya, kalau lagi stres tuh maunya belanja. Langsung ke mal, belanja. Tapi setelah selesai belanja, stres lagi. Gitu loh, stres lagi karena udah gak ada tempat untuk apa-apa yang saya belanjain. Apalagi kalau belanjanya itu pakai kartu kredit. Itu kan tambah stres lagi. Terus, kalau habis gajian tuh langsung keluar ke shopping, makan bareng teman-teman. Berhambur-hamburan gitu aja. Kayaknya sia-sia banget. Saya ingat waktu saya masih muda dulu ya. Waktu saya masih di Indonesia. Begitu saya dapat gajian. Gajian kan lumayan ya. Gajian, itu kita langsung bikin festa. Wah, festa di pool, festa di klub sini, di klub situ. Pokoknya benar-benar tidak ada faedah ya. Tidak ada faedahnya. Tidak ada benefitnya, cuma kesenangan belaka aja. Yang saya cari waktu itu. Itu mencari kebahagiaan. Karena saya pikir dengan uang saya bisa bahagia. Saya pikir dengan uang saya bisa juga membahagiakan atau memberkati orang. Ya memang, tapi ternyata bukan di situ. Itu saya belum terima Kristus waktu itu. Saya juga dulu merasa, waktu saya masih di organisasi NII, saya merasa dengan melakukan jihad dengan... Bentar-bentar, kayaknya mau bersin-sini. Mau bersin. Sorry, pagi-pagi soalnya di sini. Belum ngopi, baru minum air putih aja. Saya merasa dulu waktu di masih di organisasi NII, itu dengan merekrut orang, itu merasa ada kebahagiaan, ya. Ada kesenangan tersendiri, gitu. Tapi, ternyata, tetap aja hati saya masih kosong. Belum ada yang mengisi. Dengan menerima akidah setiap kali pertemuan dengan grup NII, saya merasa, wah saya pahalanya sudah besar nih. Tapi tetap ada ya kekosongan di hati saya. Ada sesuatu yang... Ngaji, katam dua kali, tapi enggak ada yang saya ngerti. Katam doang, hafal doang, tapi saya enggak ngerti. Saya tuh sempat kepikiran, waktu saya masih muslim itu, wah kalau saya berdoa, kalau saya sembahyang dengan bahasa Indonesia, Allah ngerti enggak ya? Saya sempat nanya ke Ustadz saya, boleh enggak kalau saya sembahyang tuh pakai bahasa Indonesia supaya saya ngerti? Daripada bahasa Arab, saya enggak ngerti. Jawabannya dia, enggak boleh. Ya, itu mengurangi pahala, itu dosa. Loh, kok dosa? Mereka bilang, si Pak Ustadz ini bilang, Ustadz saya sih udah meninggal ya. Udah meninggal. Saya sendiri lupa namanya itu. Membaca Quran aja, itu pahala. Membaca Al-Fateha aja, itu pahala. Ya, kemana-mana baca Al-Fateha, itu pahala. Saya udah lupa banget istilahnya. Bertasbi aja, tasbihan. Ada yang 99 kali, ada yang 33 kali. Itu katanya pahala. Saya juga sempat dapet kayak apa ya, kayak bukan primbon sih, tapi kalau mau dikasihi, baca ini 90 kali. Baca Subhanallah, Rupiah Azmi, Wabihamdi. Subhanallah, Rupiah Azmi, Wabihamdi. Itu bacaan sholat, itu kalau dibaca dengan tasbihan, nanti begini. Itu jadi kayak seakan-akan kayak mantra. Mantra-mantra, mantra dibaca. Oh, kalau baca Al-Fatihat 33 kali, nanti kamu akan dikasihi. Kamu akan dapet jodoh. Gitu. Jadi, itu adalah mantra-mantra. Apalagi kalau di 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 Kristus itu nggak ada seperti itu. Nggak ada mantra-mantra. Bahkan Yesus sendiri bilang, kalau kalian doa, jangan doa yang itu-itu aja. Jangan direpit itu-itu aja. Seperti parisi, seperti orang-orang beragama. Jadi, kalau berdoa, di Kristen itu kalau berdoa, sesuai dengan hati. Apa hati kamu? Apa isi hati kamu? Itu yang kamu doakan. Bukan repeating over and over and over again. seperti ya seperti kisah dulu kita sholat. Repeat itu aja. Ha'udzubillahimina syaiton nirroji bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohim rabbil alamin arrohmanirrohim maliki amitim. Setiap kali bangun, itu yang dibaca. Setiap kali mau baca Quran, itu dulu yang dibaca. itu mantra. Karena kalian sendiri gak ngerti apa yang kalian baca. Anak-anak kecil sudah diajarin untuk menghafal ayat-ayat Quran. Padahal mereka sendiri gak ngerti. Seorang ibu yang apa sih mengajarkan anak kecilnya dua tahun, tiga tahun untuk mengucapkan, melafaskan bahasa Arab dengan kebanggaan tersendiri. Padahal anak itu sendiri gak ngerti. Si ibu sendiri pun gak ngerti. Kenapa? Excuse me. Daripada berbahasa Arab yang kalian gak ngerti dan mungkin gak ada gunanya kalau cari kerja, kenapa gak berbahasa Inggris aja? Berbahasa Inggris itu lebih banyak gunanya. Kalau kalian nanti anak-anaknya itu sudah besar, masuk sekolah, itu pasti yang diajarin bahasa bukan bahasa Arab. Kalau nanti mereka kerja sekalipun, itu pasti yang ditanya bagaimana bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya lancar atau enggak? Bukan ditanya bahasa Arab. Gak ada hubungannya. Di seluruh dunia itu semuanya berbahasa Inggris. Mau komunikasi di Jepang pun, meskipun mereka bahasa Inggrisnya terbata-bata, tapi mereka berbahasa Inggris. Jadi komunikasi internasional itu bukan Arab. Begitu. Di sini, di tempat saya, kalau ada yang taruhlah di supermarket atau di Walmart atau di grocery store, kalau kamu ngomong pakai bahasa Arab, kamu sudah suruh keluar. Bahasa Inggris dulu. kenapa Indonesia enggak seperti itu? Begitu loh. Kenapa di Indonesia tidak diterapkan bahasa Indonesia? Berbangga lah dengan bahasa Indonesia. Saya sendiri ini sekarang mulai belajar lagi bahasa Indonesia. Ada yang bilang, Lin, kamu kelamaan di Amerika. Ya, iya juga, ya enggak juga. 20 tahun mah belum kelamaan di Amerika. Belum kelamaan. Teman-teman saya di sini, mereka sudah beranak-pinak di sini, sudah 40 tahun di Amerika. Tapi, ya memang kita kalau berkomunikasi meskipun sesama orang Indonesia, kita berkomunikasi bahasa Inggris. Karena satu itu dua hal, apa ya, karena kita sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, kita lebih enak berbahasa Inggris. Jadi, bahasa Indonesia kita juga agak aneh kedengerannya. Saya kalau dengar dia berbahasa Indonesia, itu saya suka ketawa. Ternyata sekarang saya juga diketawain kalau berbahasa Indonesia di teman-teman. Saya suka chatting-chatting di WhatsApp gitu, atau lagi meeting ya, di Zoom. Saya ngomong, saya suka bingung. Eh, ini benar gak ya artinya? Bukan berarti saya apa ya, saya sombong gak bisa bahasa Indonesia. Tapi karena keseharian kita ini berbahasa Inggris, jadi dan saya sekarang belajar lagi bahasa Indonesia. Ada Bu Maya yang bantu saya, ya mereka ketawain saya karena bahasa saya aneh. Gak apa-apa, saya sih gak sakit hati. saya malah senang kalau bisa dikoreksi. Begitu. Nah, balik lagi ke topiknya. Jadi, gak kemana-mana nih. Saya orangnya suka kemana-mana nih, suka suka ngelantur. Jadi, tolong dibantu untuk tetap fokus ya. Nanyain, Bu Ling, Bu Ling mana link-nya? Nanti saya kasih. Link-nya nanti saya kasih. Tapi, biarkan saya dulu monolog ya. Biarkan saya monolog dulu. Istilahnya, mengeluarkan unek-unek. Gitu loh. Karena ada juga, ada di hati juga yang pengen, ini mumpung saya lagi live, ini saya mau keluarin unek-unek saya seperti ini. Gitu. saya sempat beberapa tahun belakang, saya sempat merasa apa ya, malu dengan Indonesia. Karena Indonesia yang saya tahu itu sudah berbeda. Istilahnya, budaya-budaya Indonesia yang saya kenal, yang saya dulu tahu, itu sudah berubah. orang-orang yang dulunya itu ramah, apa sih, hospitality-nya itu, Indonesia itu terkenal dengan hospitality-nya, di internasional. Sekarang itu sudah tidak ada. Sekarang itu sudah dipenuhi dengan kadrun-kadrun yang violence, yang jorok, kadrun-kadrun yang jorok. mereka merasa paling bersih karena cuci tangan dulu kalau makan, kalau mau cuci tangan dulu. Yang jorok, bakso saya, itu cara hidupnya aja jorok. Cuci tangan itu bukan cara hidup ya. Cara hidupnya jorok. Perkataannya jorok. Istilahnya, gaya hidup juga jorok. itu sangat saya merasa aduh Indonesia kok jadi begini. Dulu yang saya tahu Indonesia itu yang sangat hospitality, sangat ramah terhadap orang-orang turis terhadap turis luar negeri. Gitu. Terhadap apa sih, tamu-tamu luar negeri. tapi sekarang yang saya lihat itu mereka itu lebih lebih mendewa-dewakan turis-turis Arab. Turis-turis bersorban mereka dewa-dewakan. Sementara turis-turis yang bawa duit seperti turis-turis di Inggris, turis-turis dari Australia, dari Amerika, yang berpakaiannya seperti seperti layaknya mereka berpakaian dengan cerana pendek, dengan tengok mungkin itu di apa ya, dibuka buli ya, istilahnya diheres. Diheres itu bahasa bahasa Indonesia apa ya, diganggu ya mungkin ya. Diheres, diganggu. Kenapa seperti itu? Jadi tidak nyaman waktu terakhir, terakhir saya ke Indonesia itu tahun 2007, udah lama banget ya. 2007, sekarang 2020, berarti udah 13 tahun saya enggak ke Indonesia. Itu saya jalan dari jalan kaki ya di Trotoar, dari hotel di mana saya tinggal, ke mall, karena kan deket ya, deket banget dari hotel saya ke mall, itu deket banget. jadi saya jalan kaki aja ke Trotoar, lewat Trotoar. Begitu. Eh, ada aja yang usil, ada aja yang yang jahil, ya. Ada ada aja yang yang istilahnya lu kayak enggak pernah ngeliat orang kayak gini ya. Begitu loh. Jadi saya setelah balik lagi ke Amerika, ya, saya waktu itu vacation cuma 15 hari di Indonesia. 15 hari aja vacation waktu itu, berkunjungnya 15 hari aja. Waktu saya pulang ke Indonesia, balik lagi ke Amerika. Saya bilang, gue enggak mau lagi deh ke Indonesia. kapok, kapok istilahnya, saya ini asal Indonesia, saya vacation ke Indonesia, ke kampung saya sendiri, tapi perlakuan orang-orangnya kok seperti ini kepada saya. Bagaimana perlakuan mereka kepada orang-orang tamu-tamu kita. Begitu loh. Ya. Bukan karena saya tinggal stay waktu itu di hotel besar, bukan berarti saya ini yang aneh-aneh, saya tinggal di situ. Sepertinya, ya, orang-orang yang kasih hormat misalnya menghargai saya, ya, orang-orang yang tahu mereka, yang mereka tahu saya tinggal di situ aja seperti sapamnya, mereka tahu saya tinggal di situ. Apa sih, penjaga gymnya, gym itu di Indonesia gym juga ya, gym ya, tempat untuk olahraga. ya, di situ chef-nya, chef itu tukang masak, ya, tahu saya tinggal di situ. Ya, hanya orang-orang tertentu aja, tapi begitu saya keluar dari lingkungan tersebut, lingkungan apartemen tersebut, itu perlakuan masyarakat umum, ya, kepada, terutama kepada Chinese, ya, padahal kan saya enggak Chinese-Chinese amat, ya, saya emang Indo banget, ya, Indo, lah Indonesia, asli Indonesia. Perlakuannya seperti itu. Sangat-sangat saya sayangkan, gitu loh. Saya tidak generalisasi semua ya, tetapi karena, apa sih, majority kan Islam, gitu. Nah, kalau hari Jumat, emang jalanan sepi. saya senang banget kalau hari Jumat itu pas Jumat, dua kali, dua Jumat ya, pas jalanan sepi, karena mungkin pada di masjid, ya. Saya bisa luasa nih, jalan dari tempat saya, di hotel saya tempat tinggal, di apartemen saya tempat tinggal, ke mall. Saya luasa, bisa kemana-kemana, gitu. Itu aja paling enaknya. Teman-teman saya yang, teman-teman saya yang orang Belanda, yang tinggal di Indonesia, juga bilang begitu, wah kalau Jumat itu enak sekali, bisa leluasa. Jalanan sepi, mereka bilang, gak traffic. Terus juga, saya sempat ngomong-ngomong ke teman-teman saya yang masih tinggal di Indonesia, waktu saat lebaran ya, menjelang lebaran, mereka kan pada mudik ya, kalau orang Islam kan mudik, mudik, mudik ya, karena mereka pernah tahu. Teman saya namanya Theo, dia bilang, dia sampai foto dari apartemennya itu, Jakarta sepi sekali, wah gak pernah melihat Jakarta sesepi ini. Saya bilang, kita berpaksa Inggris. Wah kalau Jakarta sepi, gimana menurut kamu? Dia bilang, saya suka Jakarta sepi, mungkin kalau Jakarta sepi, harus setiap saat ya, harus, apa sih, saya mencoba menyatukan bahasa Inggris saya dengan bahasa Indonesia, jadi saya agak, butap-butap gitu. Istilahnya, I like to see Indonesian like this, quiet, less noise, not too many people, kebanyakan orang, banyak teriak-teriak, mungkin maksudnya dia itu teriak-teriak suara-suara toa azan ya, puji Tuhan, di sini saya tidak kedengeran bagi suara-suara toa-toa seperti itu, karena kalau di sini, kalau ada suara-suara bising seperti itu, itu nomor satu, harus ada izinnya, harus ada izinnya, ke Siti, dan harus bayar, begitu, dan dikasih tahu, priorinya kapan saja, sampai jam berapa, sampai jam berapa, itu, itu namanya, noise cancelling, apa namanya, izin ya, izin, izin ada noise, yang tidak, yang tidak biasa, seperti itu. kalau nyalain petasan saja, itu harus di tempat-tempat tertentu sebenarnya, di sini, ya, kalau kita nyalain petasan di, di depan rumah, atau yang banyak gitu, pasti ada tetangga yang komplain, begitu, tidak seperti di Indonesia. Di sini saya bisa jalan-jalan, ke sekeliling, misalnya satu blok, dua blok ya, untuk exercise ya, enggak akan ada yang ganggu, tidak akan ada yang ganggu, anjing pun enggak akan ganggu, gitu. Di sini anjing yang barking, yang menggong-gong terus saja, ya, kita bisa telepon, 911 ke animal control, untuk diatur, untuk agar si anjing itu dimasukkan, supaya tidak di luar menggong-gong terus, begitu, banyak, apurannya, di sini lebih disiplin, begitu, kalau di Indonesia, aduh, orang seenaknya nyepel lagu, sekencang-kencangnya ya, sampai semua tetangga dengar, gitu, puji Tuhan, sorry, 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 ini ngelantur lagi, nah, saya mau balik lagi, mau balik lagi ke, hidup untuk Tuhan, bukan untuk pribadi, jadi saya sekarang nih, semenjak saya mengenal Kristus, tidak otomatis saya hidup seperti ini ya, masih ada sedikit, masih ada, apa namanya, kesombongannya, masih ada sedikit keangkuhannya, keegoisannya, tapi Tuhan benar-benar menggodok saya, benar-benar menggodok kepribadian saya, keimanan saya, pengertian saya, istilahnya, mengerti juga kondisi orang lain, ya, semakin hari, semakin saya tunduk, kepada Tuhan, karena saya, yang saya lihat seperti ini, puji Tuhan, saya adalah orang yang beruntung, puji Tuhan, saya adalah diberkahi, saya, saya sangat diberkati, diberkahi oleh Tuhan, dengan kehidupan saya, dengan di mana saya tinggal, tapi saya bisa melihat saudara-saudara saya, masih banyak yang tidak seberuntung saya, masih banyak yang, apa ya, yang tidak seberuntung saya, yang, apa sih, itu, mungkin itu ya, bahasa yang lebih tepat, untuk ini, tidak seberuntung saya, tidak, tidak seperti saya, mencari, kosa katanya ini agak susah, seperti itu, jadi saya melihat lagi, suami saya selalu mengingatkan, kepada saya, dihambal, dihambal, terus, merendah, merendah, rendah hati, rendah hati, tetap merendahkan hati, tetap menghargai mereka, tetap, mendukung mereka, tetap untuk memberi mereka semangat, seperti itu, saya merasa, apa namanya, semakin saya, berinteraksi, dengan teman-teman saya, yang masih di Indonesia, semakin saya, berinteraksi, dengan saudara-saudara, terutama yang, masih muda-muda, yang baru menerima, yang menerima, dan menerima, banyak sekali, percobaan, banyak sekali, penghakiman, semakin saya, merasakan, semakin saya, merasakan, apa sih, kondisi mereka, seperti, semakin saya, merasakan, apa yang bisa, saya perbuat, ya, meskipun, tangan saya, hanya dua, saya tetap, terus, tetap, berdoa, seperti itu, setiap malam, setiap malam, setelah makan malam, kita, kita doa, kita buka dengan doa, kita membaca Alkitab, dan, kita doa lagi, saya bawa teman-teman saya, dalam doa, saya bawa, semua kawan-kawan saya, yang tadi meeting, yang tadi bertemu dengan saya, secara, secara, secara online, lainnya, dengan Zoom, atau dengan WhatsApp, atau dengan teman-teman di Facebook, juga, saya bawa mereka, dalam doa, teman-teman, yang masih Islam pun, saya bawa dalam doa, saya minta, roh kudus, untuk, memilih mereka, karena, biar, bagaimana, bagaimanapun, mereka, mencoba, untuk, mengerti Alkitab, belajar Alkitab, membaca Alkitab, mempelajari, berdebat sana, berdebat sini, untuk mencari, pembenaran sendiri, bukannya, mencari kebenaran, tetapi, mencari pembenaran, ya, mereka tidak akan, menerima, Kristus, tanpa, Kristus sendiri, yang menjamah, yang memilih, seperti itu, nah, tetap kita berdoa, agar mereka, agar Tuhan menjamah mereka, agar, mereka, matanya dibukakan, agar mereka, hatinya dibukakan, karena, tanpa itu, sampai, bangkok pun, sampai, apa ya, sampai bungkuk sekalipun, mempelajari, Alkitab, mempelajari, firman Tuhan, taruhlah mereka, ke gereja, tapi, kalau memang hatinya, belum dibukakan, belum dijamah, oleh Ruh Kudus, mereka tidak akan, bisa melihat, apa yang kita lihat, mereka tidak akan, bisa merasakan, apa yang kita rasakan, seperti itu, hidup kami, sekarang ini, di Ecclesias, dua, kalau matanya, di Ecclesias, dua ya, hidup kita ini, sia-sia, kalau, tanpa diberkati oleh Tuhan, jadi, hidup, mungkin saya mesti, buka, buka, video singkat saya ya, oke, ada, ada, komen, dari temannya, mereka tidak suka, ke, 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 keenangan, ketenangan, mungkin, mereka suka ribut, dan tidak suka tenang, betul, mereka suka, kenapa ya, mereka suka sekali ribut, nah, ini, yang teman saya, yang, teman saya kasih, mereka tidak suka, ketenangan, maksudnya, ketenangan mungkin ya, Mereka suka ribut, tidak suka tenang Sekarang pertanyaannya Kenapa mereka Tidak suka ketenangan Kenapa mereka sukanya ribut Pertanyaannya tuh Kenapa mereka suka ribut Gitu Saya sendiri Tidak habis pikir Kenapa nih orang-orang ini sukanya Ribut-ribut Sukanya Apa Tidak senang melihat orang lain tenang Seperti itu Kenapa saya sendiri Tidak mengerti Mungkin itu karena ajaran mereka Yang tidak bisa melihat orang lain tenang Mungkin itu karena Ajaran mereka Yang Tidak tenang Kalau ajarannya sendiri tidak tenang Tidak ada ketenangan Yang sudah pasti Tidak maulah orang lain Merasa tenang Seperti itu Itu Oke Ini video saya Bentar ya Oke Nanti saya akan kasih linknya Untuk Ngobrol-ngobrol sama saya Bentar ya Tidak lama kok Bentar Bentar aja Nanti saya translate nih Oke Ini bukan rumah saya Vanity of Vanity Hidup yang sia-sia Kesia-siaan Salam teman-teman Ini hanya short clip Ini hanya video singkat Saya akan memberikan Ekklesiastis 1 Verse 2 Ekklesiastis 1 Ayat 2 Ekklesiastis itu Ekklesiastis 1 Ayat 2 Bahasa Indonesia nya apa ya Ekklesiastis Benar ya Bentar saya buka iPad saya Ekklesiastis Saya buka Alkitab Indonesia Ekklesiastis 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 Bentar Pengkotbah 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 Satu Ya Mungkin Anda jarang Mendengar Ayat-ayat Saya membacakan Dari Alkitab terjemahan Amplified Vanity of Vanities Says the creature Oke Kesia-siaan Melaka Kata pengkotbah Vanities of Vanities All that is done Without God's guidance Is vanity Future meaning Kesia-siaan Belaka Segala sesuatu Yang dikerjakan Diluar dari Perintah Tuhan Dari guidance Tuhan Adalah Sia-sia Seperti halnya Asap Seperti halnya Asap Yang menguap Dan hilang Begitu saja Seperti mengejar Angin Koneksinya dengan Buku Roma 8 Ayat 20 Jadi pada Dasarnya Segala sesuatu Yang dilakukan Tanpa Perintah Tuhan Tanpa Bimbingan Tuhan Kalau di Indonesia Apa ya Tanpa Inspirasi Dari Tuhan Adalah Sia-sia Belaka Kalau di Di sini Di Amerika Bilangnya Beloni Bukan Saya Bahasa halusnya Beloni Istilahnya Garbage Jadi yang Kita lakukan Sesuatu yang kita lakukan Kalau tanpa Perintah Tuhan Tanpa Angin dari Tuhan Itu Istilahnya Garbage Beloni Pikirkan Seperti ini Setiap hari Anda bangun Pagi Makan Sarapan Menyiapkan Diri Anda Untuk Bekerja Setiap hari Bekerja Sepanjang hari 8 jam Mungkin Ada yang 10 jam Lalu Kamu pulang Kecapean Lalu Mulai Bersih-bersih Rumah Dan kita Melakukan Ini Setiap Harinya Tidur Lagi Bangun Lagi Melakukan Hal yang Sama Lagi Tapi Tapi Kalau hal itu Dilakukan Tanpa Guidance Dari Tuhan Tanpa Angsin Dari Tuhan Maksudnya Kalau hal itu Hal yang kita Lakukan Sehari-harinya Ini Bukan Karena Saya melakukan Ini Karena Kasih Tuhan Karena saya Melayani Karena saya Melayani Keluarga Kalau ada Guru Tuhan Guru Tuhan Saya dulu Suka Ngegrutu Sekarang Saya mikir Lagi Kalau Ngegrutu Berarti Saya Grutu Kepada Tuhan Itu Pekerjaan Kita Sia-sia Gitu Oke Balik lagi Ke saya Tadi saya Juga Balik lagi Ke saya Oke Buat Teman-teman Yang mau Ikutan Saya Invite Untuk Gabung Bincang-bincang Dengan saya Kita Ngobrolnya Santai Aja Jangan Terlalu Dibikin Stressful Bikin Seperti Debat Kita Ngomongnya Relax Ini Masih Pagi Masih Pagi Jadi Jangan Dibikin Stress Silahkan Kalau yang Mau gabung Dengan saya Tadi Harusnya Ada Ibu Fadila Katanya Mengikutan Tapi Oke Sebentar Ya Oke Silahkan Tunggu Saya Komunikasi Dulu Sekarang Oke Saya juga Membagikan Ke Teman Saya Teman Saya Ibu Fadila Dan Teman Saya Rizki Mungkin Teman-teman Sudah Lihat Rizki Kemarin Rizki Dengan Ara Dia juga Teman Saya Meskipun Mereka Jauh Ada Di Indonesia Dia juga Saudara Saya Saudara Seiman Saudara Dalam Kristus Dan Dalam Darah Kristus Seperti Itu Yang Saya Lihat Sekarang Saya Belajar Karena Belajar Itu Proses Saya Belajar Untuk Menghargai Orang Lain Menghargai Istilahnya Pendapat Orang Lain Saya Belajar Untuk Melihat Kondisi Mereka Saya Belajar Untuk Berada Di Sepatu Mereka Di Sendal Mereka Saya Belajar Untuk Mengerti Kondisi Mereka Tanpa Harus Menghakimi Seperti Itu Dengan Kondisi Mereka Bu Fadila Devicenya Bilangnya Tidak Connected Mungkin Mungkin Apa ya Devicenya Not Connected Bu Fadila Mungkin Keluar Terus Masuk Lagi Mungkin Belajar Untuk Menghargai Pengorbanan Mereka Karena Setiap Pelayanan Itu Adalah Pengorbanan Setiap Pelayanan Adalah Sacrifice Jangan Jadikan Pelayanan Kita Ini Sebagai Sesuatu Yang Kita Banggakan Seperti Itu Ya Jangan Jadikan Pelayanan Kita Ini Sesuatu Yang It's so great It's about me Jangan Begitu Ini ada Bucadila Halo 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 Apa Sana pagi Sini Sini Pagi Jam 10 Selamat Pagi Bu Linsi Haleluya Kita Ngobrol Apa Ini Bu Linsi Kan Topiknya Seperti Awal Iya Jadi Hidup Kita Ini Bukan Lagi Untuk Diri Kita Sendiri Tapi Hidup Kita Ini Sekarang Untuk Kristus Ya Tapi Meskipun Hidup Kita Ini Sekarang Untuk Kristus Bukan Berarti Kita Menjudge Pelayanan Orang Lain Setiap 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 Orang Memiliki Pelayanan Tersendiri Setiap Orang Memiliki Punya talenta Sendiri Lahannya Masih Masih Benar Amin Benar Saya setuju Itu Selalu Itu Yang saya Katakan Kepada Si Ara Sama Rizky Kan Mereka Kenal Saya Sudah Lama Kita Satu Gereja Juga Mereka Adik-adik Saya Terus Dari Dulu Mereka Itu Orangnya Minder Terus Apalagi Arah Sensitif Sekali Kalau Itu Emosionalnya Tinggi Kalau Saya Sama Mereka Mereka Tidak Berasa Sakit Sakit Ati Dengan Saya Jadi Saya Ngomong Apa Belak Belakan Mereka Bisa Nerima Tapi Kalau Dari Orang Lain Agak Susah Mereka Itu Misalnya Curhat Saya Biasa Begitu Mereka 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 Terbuka Saya Telepon Tadi Pagi 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 Mereka Lagi Melayani Si Ara Terbuka Si Ara Terbuka Istilahnya Curhat Begitu Waktu Saya Telepon Saya Telepon Dia Kayaknya Bulinsy Bulinsy Lu Manggilnya Apa Ini Saya Udah Cerita Yang Waktu Itu Bulinsy Titip Berkat Itu Cerita Ini Dari Teman Timur Tadin Bulinsy Namanya Terus Saya Video Ini Terus Saya Kirim Bulinsy Masih Ingat Itu Iya Apa Namanya Kalau Kita Yang Seperti Melayani Mereka Belum Tentu Kita Bisa Begitu Juga Bulinsy Bulinsy Talentanya Di Apa Memberitakan Firmanya Seperti Ini Kalau Bufatimah Sakdia Itu Orangnya Lebih Berani Frontal Suka Berdebat Itu Masing-masing Orang Itu Sudah Ditaruh Tuhan Kalau Saya Saya Pengajaran Paling Apa Namanya Talenta Saya Mungkin Di Musik Pujian Penyebahan Lebih Terus Sejarah-sejarah Lebih Slow Kalau Saya Lebih Lebih Cooling Down Kalau Kita Punya Teman Bu Elira Beliau Pendoa Yang Luar Biasa Tuhan Itu Sudah Kasih Postnya Sendiri Bu Bulinsy Tuhan Kita Luar Biasa Jadi Kita Sudah Dikasih Postnya Sendiri Oh Ini Bu Linsi Postnya Disini Oh Bu Fatima Postnya Disini Oh Saya Postnya Disini Ara Sama Rizki Postnya Disini Jadi Saling Saling Melengkapi Saya Bisa Seperti Bu Linsi Seperti Bu Fatima Saya Sering Diskusi Sama Bu Fatima Saya Bila Saya Salud Sama Bu Fatima Terdak Terus Berani Dia Sebaliknya Saya Malah Salud Sama Bu Fadila Gini 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 Jadi Satu Tubuh Kristus Luar Biasa Sebenarnya Bu Linsi Inilah Sebenarnya Kata Tuhan Kita Satu Tubuh Kristus Kalau Yang Satu Cubit Yang Satu Semua Pada Ikut Sakit Gitu Betul Itu Dia Maksudnya Satu Tubuh Kristus Begitu Juga Denominasi Gereja Gereja Gitu Ya Saya Lihat Masing Masing Punya Poinnya Sendiri Sendiri Punya Domainnya Sendiri Sendiri Jadi Kalau Itu Bersatu Luar Biasa Itu Yang Saya Lihat Terus Juga Tentang Apa Tadi Topiknya Itu Kan Tentang Apa Namanya Panggilan Kita Dengan Tuhan Panggilan Tuhan Terhadap Hidup Kita Seperti Bulinsi Tadi Cerita Kalau Dulu Itu Hampah Seperti Sebelumnya Di Tanpa Raggi Itu Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Itu Cuma Sebagai Ritual Semata Bulinsi Bahasanya Bulinsi Mantra Ngomong Mantra Ritual Semata Bulinsi Masih Mending Bulinsi Gak Gak Ngerti Bahasanya Bahasa Araf Tidak Mengerti Artinya Tidak Mengerti Gimana Kalau Saya Saya Ngerti Artinya Saya Faham Artinya Karena Dari Kecil Berbahasa Itu Kan Ya Berbahasa Araf Dengan Keluarga Saya Saya Ngerti Artinya Bayangin Bulinsi Saya Ngerti Bahasanya Saya Ngerti Artinya Akan Tetapi Baru Ngeh Maksudnya Itu Ketika Saya Umur Berapa Coba Ketika Saya Lulus SMA Dari Bayangin Kalau Bulinsi Oke lah Kalau Teman-teman Yang Lain Tidak Separah Saya Kan Karena Gak Ngerti Artinya Kita Orang Maklum Dan Tidak Semua Kaum-kaum Kedar Nebayot Ini Saya Yakin 85% Orang-orang Kedar Nebayot Tidak Faham Tidak Mengerti Arti Bahasanya Bahasa Arab Itu Yakin Gak Bulinsi Benar Kadang Mereka Menuntut Begini Kalau Benar-benar Murtadin Pasti Ngajinya Bisa Bahasa Arab Tidak Kamu Mereka Perspektif Mereka Begitu Bulinsi Kalau Murtad Itu Berarti Bisa Ngerti Harusnya Lihat Dia sendiri Bisa Enggak Gitu Apalagi Saya Saya Bulinsi Ngerti Artinya Paham Bahasanya Tetapi Murtad Juga Tetapi Bukan itu Bulinsi Maksud saya Tetapi Ketika Saya Enggak Ngerti Saya Enggak Ngerti Walaupun Saya Ngerti Artinya Saya Baca Al-Quran Saya Ngerti Artinya Selama Sekian Tahun Berapa Tahun Sampai Umur 18 Tahun Saya Ngerti Artinya Ngerti Doang Tapi Tidak 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 Bahasa Tidak 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 Belajar Alkitab Sampai Bongkok Tapi Tidak 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 Bagaimana caranya kenal Tuhan. Tuhan ini sebenarnya seperti apa. 14 tahun sempat mau jadi ateis segala. Sempat melenceng yang enggak-enggak juga. Tapi kata Tuhan tangkap, ya tangkap. Ketika Tuhan tangkap itu pun saya belum langsung. Ya Tuhan, aku melayani. Saya enggak ngerti arti pelayanan itu kayak apa. Saya mulai melayani itu, benar-benar melayani Tuhan. Tuhan 2015. 2015, 2014 juga masih belang-bontang gitu. Enggak jelas. Maksudnya apa sih? Belum mengerti arahnya. Ya. Belum jelas. Di apari minggu ke gereja selesai. Tapi di apari minggu ke gereja selesai. Jadi iman yang betul-betul dalam itu belum. Nah, itulah esensi iman itu tidak cuma ritual. Parah kalau kita cuma ritual saja. Itu yang membuat kita bisa bimbang. Bisa murtad lagi istilahnya ya, Bu Linsi. Makanya kekuatan iman itu bukan di ritualnya. Tetapi kedekatan kita mencari Tuhan. Benar. Hubungan kita kepada Tuhan. Bukan ritual-ritual lima kali sehari, tujuh kali sehari, puluh kali sehari. Ritual-ritual yang dulu. Cuci tangan dulu, cuci mulut, cuci hidung, cuci mata. Itu kan ritual. Bukan ritualnya. Tapi hubungan kita. Hubungan individu kepada Tuhannya. Itu. Nah, bentar nih. Saya mau kasih unjak begini. Ini yang ditakuti banyak orang. Hati-hati. Ini yang ditakuti banyak orang nih. Ditakuti orang umum. Ditakuti orang umum kan. Ya. Bisa aja. Bisa lagi nih. Kalau begini aja. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan. Istilahnya jadi apa ya. Kalau cuma melikirkan hubungan manusia, hubungan kita dengan Tuhan aja. Istilahnya jadi apa. Jadi terpencil. Ya kan. Gak ada teman. Istilahnya. Benar. Apa sih. Selfish ya. Kalau saya bilangnya. Selfish center. Merasa paling tegak. Ya kan. Merasa paling tegak nih. Gue paling tegak loh. Tapi Tuhan juga mengatakan kita harus mengasihi sesama kita. Ya kan. Jadi hubungannya. Hubungan. Hubungan. Antara sesama manusia. Harus balance. Nah kenapa hubungan kita dengan Tuhan lebih panjang daripada hubungan kita dengan sesama manusia. Karena kalau hubungan kita. Bungan kita kepada Tuhan itu. Apa sih. Seperti ini. Jadinya apa. Gak balance. Gak ada kekuatan. Kenapa layang-layang itu. Seperti ini. Apa sih. Rangkanya. Bukan seperti ini. Ya kan. Kalau seperti ini. Itu kuat fondasinya. Jadi Tuhan dulu diutamakan. Tuhan dulu diutamakan. Barulah sesama manusia. Begitu. Nah. Mengapa ini setiap kali ada fondasi rumah. Sampai tiang listrik pun. Itu seperti ini. Ya. Kalau tanpa cross. Tanpa salib. Tiang listrik. Situ gak punya listrik. Mati listrik dulu. Kristianisasi nanti dibilangnya Bu Linsy. Kalau rumah kalian. Tidak ada fondasi yang seperti ini. Itu jadi rumah apa. Jadi kemah aja. Gampang angruk. Gak kuat. Jadi. Itu kenapa. Hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan kita sesama manusia. Adalah fondasi. Ini kita kedatangan. Pak Tony lagi makan. Saya ngeliat Pak Tony lagi makan. Jadi saya gak mau ngeganggu. Makannya Pak Tony. Dia kayaknya makannya lagi enak banget. Pak Tony. Helinsy. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Baik. Ini Budila kemana nih. Kenapa? Kok ilang Budilanya. Budila ya. Barisanya Budila ya. Ya tadi Budila. Kita sedang ngomongin ini Pak. Sedang ngomongin hidup kita ini untuk Kristus. Kita sedang ngomongin ini Pak. Sedang ngomongin ini. Romy. Youtube-nya dimatiin. Kita sedang ngomongin. Ya tadi Budila. Kita sedang ngomongin. Ibu Rosi. Youtube-nya dimatiin dulu. Jadi gak feedback. Udah. Halo. Halo. Saya baru ngomongin ini Pak nih. Nah ini kan ditakutin nih. Ya. Dimana-mana di Indonesia ini kan dia sangat ditakutin nih. Sampai Dracula pun takut ya. Jadi kalau tanpa ini. Tanpa salib ini. Ya fondasi rumah itu sama seperti kemah. Gampang problem. Tiang listrik. Kalau gak ada begini di Indonesia. Kalian gak punya listrik. Gitu. Apalagi. Kabinet. Kabinet itu lemari. Lemari. Kalau gak pakai begini. Ya lemarinya roboh. Jadi. Tuhan itu sudah merencanakan. Sampai yang sekecil-kecilnya. Sampai yang fondasi. Yang cross itu. Sudah ada. Istilahnya. Apa ya. Tuhan kita ini hebat sekali. Sampai yang sekecil-kecilnya pun. Ada dalam hidup kita. Semuanya. Ada dalam hidup kita. Begitu loh. Remember about the scripture saying. You know. I know you. Even before you are. In your mudroom. Bahkan sebelum kita eksis. Tuhan udah tahu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Itu Tuhan kita. Kalau yang di. Pengetahuan tetangga kan. Dibilangnya. Sperma itu. Asal dari tulang belakang. Lalu gimana sih. Gak ada. Itu. Itu matter of interesse. Tadi. Tadi aku sempat dengerin. Percakapannya dengan kamu. Dengan Ibu Padilan. Yang menarik ya itu. Karena background kalian kan. Bukan lahir dari keluarga Kristen ya. Tapi. Amazingly. Maksudnya. Gimana. Aku bisa melihat. Gimana Tuhan membawa kalian itu. Berjalan. Untuk mengenal dia. Lebih dalam. Enggak. Enggak beda. Dengan pengenalan kita. Yang dilahirkan sebagai keluarga Kristen. Bahkan. Orang Kristen sendiri. Yang dilahirkan sebagai keluarga Kristen. Mereka gak kenal ini. Gak punya pengalaman ini. Nah. Yang jadi. Yang mau tanya nih. Kira-kira. Maksudnya. Kenapa sih kalian bisa berpikir seperti itu. Oh iya. Kita perlu. Kenal Tuhan. Oh iya. Kita perlu berjalan dengan Tuhan. Oh iya. Kita perlu bergaul dengan Tuhan. Padahal kalau di. Kecuali memang mungkin. Pernah diajarin. Dikasih tahu. Mungkin dengan hamba-hamba Tuhan. Yang pernah melayani gitu ya. Atau. Atau memang. Memang ini. Menurutakan kayaknya. Untungan. Iya. Saya harus seperti itu. Gitu loh. Dan gak bisa membandingkan secara langsung. Iya yang dulu gak begitu. Tapi. Yang sekarang ini. Saya harus seperti itu. Gitu. Karena saya perlu. Itu gimana gitu. Ya mungkin. Maksudnya apa. Apa karena memang. Dikasih tahu. Gitu ya. Mungkin di gereja. Atau dengan hamba-hamba Tuhan. Atau memang. Itu timbul gitu. Maksudnya. Sadar sendiri. Saya perlu ini. Itu gimana. Oke. Maksudnya pengenalan. Lebih dekat dengan Tuhan. Apa gimana nih Bu. Iya. Kan kalau misalnya. Dulu kan. Mungkin di kepercayaan sebelumnya. Mungkin. Gak ada ya. Seperti itu ya. Bahkan. Banyak juga mungkin. Para misalnya ex muslim. Oke. Dia. Dia. Terima Yesus. Dia lahir baru. Tapi. Mungkin gak pernah ada yang kasih tahu. Gak pernah ada yang membimbing. Tapi dia tahu sendiri. Oh iya. Saya perlu ini. Saya harus cari ini. Saya harus. Melekat sama Tuhan gitu. Mungkin berdasarkan dari penenangan yang dia dengar gitu loh. Oke. Kalau saya itu kan. Memang. Ya itu karya Tuhan. Karya roh kudus. Saya percaya. Karena saya mengenal Tuhan. Itu kan memang bukan dari. Saya. Dikenalkan. Atau mungkin. Ketemu orang Kristen. Enggak. Saya belajar. Karena dulu kan saya perbandingan agama. Tadi belajar dari situ. Ketemu. Blah-blah. 14 tahun. Baru saya bilang. Ya saya minta dibaptis. Nah. Setelah itu. Saya merasa. Ya saya pikir. Kekristenan itu cuma ritual semata. Jadi. Setiap hari minggu ke gereja. Abis itu selesai. Setiap hari minggu ke gereja. Abis itu selesai. Itu aja pikiran saya. Tetapi. Saya terus. Baca Alkitab. Ya kayak biasa lah. Kayak saya baca Alkitab. Itu pun baca Alkitab. Alakadarnya saja. Nah. Kesininya. Kesininya. Tuhan pengen lihat aku setia atau tidak. Saya setia atau tidak. Itu banyak dicobai. Pencobaan itu luar biasa. Setelah menjadi seorang kotobat baru itu. Yang saya terima itu bukannya sesuatu yang baik. Tapi sesuatu yang buruk. Yang menjadi kepahitan di dalam hidup saya juga. Ketika itu. Nah. Sempat saya mau tinggalkan Tuhan. Karena memang iman saya belum sekuat sekarang. Nah. Akhirnya. Disitulah saya merasa. Saya harus betul-betul mencari Tuhan. Yang betul-betul saya imani. Itu sempat saya mau balik murtad lagi. Maksudnya. Mau tinggalkan Kristen. Nah. Disitulah. Dikala ujian-ujian itu datang. Maksudnya. Apa. Segala pencobaan itu datang. Disitu saya bilang. Maksudnya apa ini Tuhan. Sempat saya bertanya begitu. Akhirnya. Saya balik lagi. Saya renungin. Saya renungin. Oh mungkin. Apa ya. Saya percaya karya roh kudus luar biasa buat hidup saya. Saya. Kalau saya cuma belajar. Tentang kristologi saja. Mungkin sampai saat ini saya tidak akan menjadi seorang kristiani. Kalau bukan pertolongan roh kudus. Kalau bukan karena karya Tuhan. Yang membentuk hati saya. Tidak akan mungkin saya sampai saat ini menjadi seorang Kristen. Karena. Tapi itu ada yang ini tidak bisa. Karena saya ini orangnya lebih mergedepankan logika. Iya. Maksudnya waktu. Tidak ada yang bimbing. Oh jadi dari lagi. Waktu pergi gereja. Itu tidak. Tidak ikut. Mungkin ada penelanasi. Kenapa? Ini waktu Ibu Fadila pergi ke gereja gitu kan. Hanya pergi gereja. Oh iya. Kalau sebelum itu. Enggak. Itu sebelum baptis doang. Saya ikut katekisasi selama enam bulan. Itu ikut. Setelah itu. Tidak ada. Saya lepas kontrol begitu saja. Maksudnya. Hati saya pun tidak ke situ lagi. Tetap pendalaman Alkitab sendiri. Nah itu dia. Kalau kita memahami Alkitab secara kehendak kita sendiri. Itu sulit. Kalau bukan karena roh kudus. Akhirnya saya butuh roh kudus. Butuh roh kepatuhan. Dan baru saya harus ada bimbingan. Baru saya kejar. Ada salah satu pendeta. Ibu pendeta. Luar biasa beliau ini. Nah itu baru saya ikut. Baru mengerti. Artinya melayani Tuhan itu seperti apa. Kedekatan intiman kita sama Tuhan seperti apa. Terus bagaimana menghadirkan hadirat Tuhan itu seperti apa. Itu baru saya ngerti. Disitulah baru saya kekuat. Maksudnya itu apa ya. Wow. Begini ya ternyata antara anak sama Bapak. Antara aku sama Tuhan. Wow. Segi dekat itu. Luar biasa. Benar luar biasa. Nah waktu itu Bupadila. Waktu Bupadila itu terjadinya. Terjadinya. Pak Tony mau menanggapi itu. Pak Tony mau menanggapi. Pak Tony aku masih ada pertanyaan. Tak dulu dong. Iya. Nanggung, nanggung. Silahkan. Poinnya satu-satu dong. Jangan loncat-loncat. Ini penting juga buat orang yang. Iya Ibu silahkan. Mungkin kan ada juga mereka ada di plate ini gitu. Ngapain, gimana, gimana gitu. Makanya saya tanya. Terus waktu Bupadila kan bilang tadi. Udah bingung lah. Hampir mau menanggap Tuhan. Nah itu terjadinya sebelum Ibu Bupadila dapat bingungan gitu. Dari cerita ini atau sesudahnya. Jadi gini ceritanya Ibu. Kan kalau dulu kan. Oh gitu. Jadi kan sebelum saya baptis itu kan saya katekisasi. Kan ada pendalam analkitab dulu. Kenapa saya waktunya? Nah setelah itu kan baptis. Nah setelah baptis itu. Saya tuh apa sih? Bimbingan gak ada. Jadi saya waktu itu. Ini kayaknya ada hantu. Kayaknya saya yang. Iya. Boleh sih. Kenapa kata-kata kamu? Saya tidak-tidak lagi. Abis. Oke. Setelah baptis. Saya merasa. Oh ritual aja. Yaudah. Ke gereja tuh cuman. Seminggu sekali. Abis itu pulang. Gak ada ini. Tapi ketika saya setelah itu. Kan saya di. Ada pencobaan-pencobaan. Saya renungkan. Ternyata ada hal. Yang saya. Kurang ini. Dalam diri saya tuh. Kayaknya kurang dekat sama Tuhan. Gimana sih? Terus saya melihat. Ada beberapa temen saya kok. Dia. Luar biasa sih sama Tuhan. Maksudnya tuh. Luar biasa. Dia. Apa ya. Kalau bahasa saya dulu. Tawa dulu sama Tuhan. Luar biasa. Dekat sama Tuhan. Begitu. Itu yang. Itu temen. Apa ya. Kok saya gak bisa seperti itu. Oke. Itu kalau temen. Keresek-keresek gak denger. Enggak. Itu temen. Temen Bupadila itu. Maksudnya yang sama-sama dari ex. Atau memang dia. Temennya memang sudah Kristen. Yang ibu lihat. Enggak. 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 Memang sudah Kristen. Memang orang Kristen. Iya. Oke. Saya lihat-lihat begitu. Apa aku kurang deket ya. Gitu. Itu setelah baptis. Akhirnya. Aku mendapatkan pecobaan-pecobaan itu. Kan. Biasanya tuh ya. Kita. Orang-orang pertobat baru ini kan. Begitu tobat. Begitu baptis. Bukannya senang hidupnya. Bu Linsi. Ya. Tertoni. Atau temen yang lain. Pasti merasakan. Luar biasa. Awalnya aja bu ya. Karena masih body. Dengan jenis sama bapak kita. Sesudah itu oke. Jalan. Belajar. Belajar berdiri. Dari merangkap berdiri. Ya. Bener. Tersebutnya. Bener. Bener. Kamu sakit enggak. Bener. Jatuh bangun dulu. Bener. Namanya bayi kan. Baru belajar jalan. Jatuh dulu. Sakit dulu lah. Begitu bu. Terima kasih. Tadi mau tanya apa. Ya. Silahkan. Sama-sama. Ini kita kedatangan Satir Naik nih. Oh. Assalamualaikum. Bu Linsi ketawa ada Satir Naik. Iya. Satir Naik. Saya dokter Satir Naik. Bukan Satir Naik. Itu sakit dokter Satir Naik itu adik saya. Saya dokter Satir Naik. Saya lulusan F5. Sama Universitas Vatikan. Ini kita lagi ngomongin apa ini. Artinya ini. Kita berhubungan lalu dari tadi. Apa yang lucu ya memang buku. Ini tidak ada yang lucu disini. Wah selalu ciasat. Ini mirip banget. Bukan gak ada. Ada yang lucu. Ada yang lucu. Maksudnya. Pak Satir Naik ini. Kok suaranya kok kayak sedang kebelet gitu loh pak. Saya tadi mampir aja ke sini. Ini lagi pada ngomongin apa ini. Silahkan misalnya suara jarjit. Ini pintar saat. Ini tempat murtadin semua ini ya. Iya pak. Apa salah masuknya. Semua tidak tahu apakah Islam itu adalah agama yang paling diridui oleh Allah. Apakah kalian tidak tahu itu? Katanya ya. Al-Quran itu buku paling sempurna. Kenapa pak sempurna? Sains memungkinkan bahwa Al-Quran itu benar. Pak Tani udah gak sabar tuh pengen nanggapin. Iya nih. Mari kita lihat daripada teori dan prakteknya. Saya ini orang lapangan. Saya banyak mendengar. Saya diajarkan bahwa Islam itu agamanya damai. Kenyataannya gak damai. Damai Pak Tani. Damai. Islam itu agama damai. Kalau gak damai kita perang Pak Tani. Kalau Pak Tani tidak mendamai dengan saya. Saya perang dengan Pak Tani. Jadi kita harus damai. Islam itu agama damai Pak Tani. Kalau saudaramu perang aku mengampuni, memberkati Anda. Kita bicara realita saja. Kenapa agama Islam itu diturunkan di Arab? Karena pada saat itu jaman jahiliah di Arab itu. Ya jaman jahiliah di Arab itu diturunkan lah. Sehingga dengan hukum-hukum. Karena kalau lihat syariah itu beda. Arab syariah dengan unit amirat Arab. Malaysia juga syariah beda gitu ya. Kalau di Arab itu dipancung. Nah tapi kenyataannya saya pernah tinggal di Saudi Arabia. Yang jina di pancung. Tapi setiap rumah itu punya. Itu saya tinggal di sana tahun 80. Setiap rumah punya. Porno movie, blue film. Jadi bagi saya itu kemunafikan gitu ya. Kemunafikan yang jelas gitu ya. Semuanya perbedaan. Itu damai Pak Tani. Itu damai. Itu damai namanya. Bukan kemunafikan. Itu damai. Kemunafikan itu. Apa yang dibicarakan dengan prakteknya berbeda. Itu kemunafikan. Bagi saya. Jadi kembali lagi. Ya. Dunia ini itu perlu bukti Pak. Bukan hanya janji. Semua agama menjanjikan hal yang baik. Nah kita ini membuktikan. Bahwa Yesus itu real. Dia tidak pernah bohong. Di Al-Quran dibilang dimaksum. Di Alkitab dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan Yesus tidak pernah bohong. Nah kita ini saksi-saksinya. Nabi Muhammad juga tidak pernah bohong Pak Tani. Nabi Muhammad juga tidak pernah bohong. Nabi Muhammad juga tidak pernah bohong Pak Tani. Nabi Muhammad itu maksum. Tidak pernah berbuat tosa Pak Tani. Tidak pernah berbuat kesalahan. Oh banyak sekali. Oh iya Pak Tani. Jadi banyak sekali. Kalau ada mau berbicara itu dengan ahlinya lah. Tidak boleh. Tidak boleh Pak Tani. Kalau misalnya Nabi Muhammad itu ada dosa. Pak Tani berbicara begitu. Berarti Pak Tani melakukan penistaan agama Pak Tani. Penistaan ya. Ya jadi setuju kan. Jadi setuju kan Nabi Muhammad itu tidak pernah berbuat dosa. Di dalam sholatahiyat aja. Kalau memang dia tidak berdosa. Kenapa harus didoain. Betul gak? Orang yang udah gak berdosa itu gak usah didoain. Udah pasti masuk surga. Kita aja semua masih ngedoain. Di dalam atahiyat. Atahiyatuh mubarakatuh. Sulawatu tohibatulillah. Nah itu kan semuanya untuk mendoakan Nabi Muhammad karena apa? Karena belum tahu. Dan dia sendiri tidak tahu kemana dia pergi. Orang yang tidak berdosa itu. Makanya Yesus datang itu untuk mendamaikan dosa manusia dengan Allah. Sehingga kita didamaikan dengan Allah. Tapi bukan berarti kita sesudah didamaikan kita enak. Hidupnya enak. Makanya tadi kembali ke fokus aja Pak. Kita ini berbicara kepada fokus. Ya tadi mau menanggapi Ibu Rosi ya. Mengatakan bahwa kenapa kita yang nyebrang itu istilahnya lebih. Untuk kita masuk Kristen itu adalah big deal. Ya dong big deal. Ya kita juga diajarkan agama yang dirode oleh Allah itu adalah agama Islam. Untuk kita melangkah kepada yang lebih baik itu big deal. Ya kenapa kita merasakan bahwa Yesus itu mengasihi kita dulu. Saat kita dikasih oleh Tuhan Yesus. Akhirnya ada hubungan yang aku juga mau mengasihi dia. Nah jadi pada saat itulah ada hubungan dengan lahir baru itu pada saat kita mengasihi dia. Bagi saya simpel ya. Contohnya memberi perpuluhan ya. Perpuluhan itu waktu saya diajarkan perpuluhan. Why only 10% bagi saya gitu ya. Dulu 100% uang saya buat setan. Ke disco, mabuk, buat pura-pura. Kenapa buat Tuhan aja 10% ribut? Why only 10%? Dulu saya jam 12 malam di tengah sawah sakit-sakit dibandingin tujuh kembang gitu ya. Jam hujan-hujan, jatuh-jatuh ke sawah. Hanya untuk cari sesuatu yang sia-sia. Nah kalau sekarang ada yang bilang, Pastor I cannot come to the church. Why? Pilak. You pilak aja gak bisa ke gereja. Don't tell me you love God. Nah itu sesuatu bagi saya itu adalah, Maaf ya, kemunulapikan yang tipis. I love you God more than anything. Tetapi sakit pilak aja justru kalau sakit datang ke gereja dia doain supaya sembuh. Nah itulah fungsinya gereja, itulah fungsinya Tuhan Yesus. Nah kan lucu, sakit ke dokter. Bagi saya itu not real. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Nah itu kuncinya mengasihi. Tadi Lisi mengatakan hukum Taurat itu dibagi dua. Dispersingkat kasihani Allah-Mu dengan segenap hatimu, kasihani sesamamu. Nah ini gak mudah mengasihi Allah lebih dari segalanya. Personal saya testimony kemana-mana. Saya deal dengan Tuhan. Tuhan you can take everything I have. Karir saya adalah, mimpi saya adalah manager five star hotel. Saya lulusan Australia, saya 7 tahun di Eropa, 7 tahun di Australia. Satu tujuan saya. Ingin jadi manager five star hotel di Indonesia. Jamannya saya susah. Pada saat saya udah didapatkan, Tuhan minta, silahkan Tuhan ambil. Semua apa yang saya punya, Tuhan boleh ambil. Cuman saya minta satu sama Tuhan waktu itu. Jangan sampai mama saya deny apa, menolak saya karena saya ikut Tuhan. Ternyata kenyataannya saya dikutuk sama mama saya. Katanya dulu kamu narkoba, tetap anak saya. Dulu kamu keluar masuk perjara, tetap anak saya. Dulu kamu ya hampir 10 hukum Taurat pernah saya langgar. Hari ini mama menyesal melahirkan kamu kalau kamu murta. Bagi saya, wow. Nggak kuat, saya mengaku di hadapan nih. Di dunia maya semua tak mendengar. I couldn't take it. Kekuatan saya, saya menyerah. Tuhan, saya bilang I couldn't take it. Saya dikutuk sama mama saya. Kalau nggak ada darah anak domba ala, saya udah jadi maling kundang. Hati-hati ya, kutukan mama itu ada. Tapi karena roh kudus yang diutus bapakku untuk menolong kita. Semua menolong saya memampukan untuk menjadi pelaku firman. Saya udah nggak mampu, udah mau balik lagi. Ngapain saya jadi munafik? Berdiri di mimbar, judulnya pendeta, pester, resmi. Tetapi saya tidak bisa menjadi pelaku firman. Itu munafik bagi saya mundur aja. Tuhan, nggak mau saya jadi pendeta. Di situ roh kudus memampukan saya untuk mengasihi mama saya. Dengan kasihnya, dengan kekuatan, bukan saya. Dengan kekuatan saya berdiri. Tuhan, jika kau mau aku mengalaini kau sampai mati, aku mau melayani kau sampai mati. Kalau masalah, aku mau mati. Itu keceplosan dari mulut saya, bukan saya. Pada saat mengatakan, I left my lovely mother just for you. It wasn't me. Aku tinggalkan mamaku yang saya kukasih. Ya, mama saya itu cantik sekali. Pak Tani, Pak Tani, rugi sekali. Pak Tani. Pak Tani nggak dapat bidadari loh. Di surga nanti. It doesn't matter. Kalau saudara, itu... I don't know about you. You mau bidadari, silahkan. Tetapi yang saya rasakan lebih dari... Karena saya merasakan itu. Dan saya melihat janji Tuhan hari itu juga. Apa yang Tuhan janjikan, Tuhan nggak pernah bohong. Ada lima ribu janji. Dari kesembuhan, mujijat. Kita ngalami semuanya. Ya, saya nggak cari mereka janji... Tapi nggak ada janji bidadari. Bidadari, Pak Tani. Di akhir itu tidak ada janji bidadari, Pak Tani. Bidadari saya udah cukup. Ya, Bu Yayar. Kalau Anda nggak puas dengan bidadari saya. Ya, last. Love is not a last. Ya. Kalau Anda berbicara hanya... Napsu daging itu jelas itu. Ya. Jelas. Al-Quran mengatakan damai. Ya. Bidadari seks itu dari mana sih? Ya, kedagingan. Ya, Tuhan itu... Tuhan itu berbicara kekudusan. Tanpa roh kudus. Saya tidak bisa hidup kudus. Tanpa roh kudus kita nggak bisa. Makanya Anda cari jalan sendiri. Karena nafsu Anda besar. Jadi jalan pintas. Jadi boleh kawin dua, tiga, empat. Akhirnya katanya hanya empat. Muhammad lebih dari empat tuh. Bininya gimana? Muhammad sendiri udah melanggar. Gimana? Mau jadi teladan. Kalau Yesus jalan melanggar. Tapi itu nabi, Pak Tony. Itu nabi, Pak Tony. Itu hak istimewa nabi, Pak Tony. Nabinya aja begitu. Gimana mau diturutin? Itu hak istimewa, Pak Tony. Murid kecik berdiri, murid kecik berlari nabinya aja kayak begitu. Mungkin Pak Batak menanggapi. Silahkan Pak Batak kasih kesempatan. Ya. Silahkan Pak Batak. Halo. Ya, silahkan Pak. Halo. Silahkan Pak, silahkan masuk. Coba cari dulu rekam jejak nabi masing-masing. Coba cari rekam jejak nabi masing-masing. Coba cari rekam jejak nabi masing-masing. Nabi yang mana nih, Pak? Nah ini sejak menaikkan harusnya dia mencari rekam jejaknya nabinya dia, toh. Kalian juga harus mencari rekam jumlah nabi kalian, gitu loh. Saya kurang ngerti loh maksudnya. Sudah ya, sudah pergi ya. Pergi ya. Kita lawan dengan firman aja. Kita jangan terpancing dengan firman Tuhan ya dan amin ya. Accusing itu. Jadi kembali lagi ke fokus ya, Ibu Rosi. Kita itu, we pay the price ya. Kita ini, big deal untuk masuk Kristen itu. Kalau kita hanya menjadi orang biasa-biasa, ya ngapain juga? Harus diandai-andai, harus dikutuk. Ya, itu pertamanya. Tapi, in the bottom line ya, in my journey, kita ini dikasihi sama Tuhan. Ya, setelah kita dikasihi sama, seluruh dunia tahu. Di agama apapun, Allah itu mengasihi kita. Ya, walaupun Allah tidak berubah, ada murkanya juga. Ya, nah, kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan. Ya, if you love someone, you will do everything. Ya, kalau benar-benar Anda mengasihi Tuhan. Ya, jadi jangan mengasihi Tuhan, ngomong doang. I love you God more than anything. What you doing? Benar ya, Bukitulah ya. What you doing? Nato, no exit, only. Ada tanggapan ya, Bukitulah. Nah, jadi kembali lagi, kalau kita benar mengasihi Tuhan. Tanggapan yang mana nih, Bukitulah sih? Yang bilang, kita bilang, I love you God, bukan cuma ngomong doang, tapi kita mesti lakuin juga. Ya. Benar ya? Ya. Tuhan bilang, jika kau mengasihi aku, lakukan perintahku. Lakukan perintahku. Jangan ditakdir-taksirkan. Otak kita gak sampai, ala itu God loh. Ala itu dia sendiri lakukan. Alkitab gak ada taksir. Iya. Kalau kita lakukan, kita baru gak ngerti loh. Ya. Pada saat saya lakukan perintahnya, saya gak ngerti dulu. Kita dibesarkan, kasihinlah Bapak ibumu, satu-satu, aku sayang ibu, dua-dua. Dan sekarang saya harus ngasihi Yesus, lebih pada Tuhan gak masuk akal. Tetapi pada saat saya ditolong oleh roh kudus, mengasihi Yesus lebih dari segalanya, disitu Tuhan baru ngerti-ngerti, I don't want to be second best for I am the best. Itu kembali lagi firmannya. Alat tidak mau dinomberduakan. Nah, ada janji, lima ribu janji di Alkitab milik kita. Itu syaratnya mengasihi dia lebih dari segalanya. Yesus gak pernah bohong. Ya, lakukan dulu bagian kita. Ya, lakukan dulu bagian kita, itu konsep Alkitab. Kerja ada dapat upahnya. Kerja dapat upahnya. Jangan minta upahnya doang. Lakukan. Pada saat kita baca firma, itu logos. Pada saat kita melakukan, ada rahasia Tuhan yang membukakan. Ini artinya. Nah, jangan ada. Pak Tommy, untuk bisa sampai ke stage itu, ada gak maksudnya, mungkin masukkan atau saran dengan teman-teman yang lain gitu ya, yang mungkin juga berasal dari, bukan dilahirkan dari keluarga Kristen. Karena saya juga perhatikan ada banyak nih, mereka oke, terima kasih. Tapi gak tahu tuh mau kemana, atau ini pangan jalan, dia bingung, bingung, kemana, gimana, mau balik aja deh gitu. Makanya tadi ditanya, bu Padula gitu, apa bisa sampai ke stage itu. Juga kayak Pak Tommy nih, kau bisa ambil. Itu proses ya, setelah kita dikasih sama Tuhan, menjadi anak Tuhan, ada tiga kelas. Ya, pada saat kita menerima hal, jadi anak-anak Allah. Setelah menjadi anak Allah, jika kau mengikuti aku, anak Allah itu di pelataran. Nah, setelah pelataran itu, ada ruangan kudus. Kita menjadi hamba Allah. Ya, barang siapa mengikut aku, menjadi hambaku. Carry the cross, deny yourself, follow me. Nah, itu adalah suatu proses. Proses itu untuk apa? Alah itu roh, kita ini daging, diproses ke dagingan, kita dikikis. Nah, jadi dikikis supaya kita disempurnakan ke arah sana. Hamba itu kehilangan semuanya. Ya, jadi daging kita diperas kesakitan. Makanya Ibu Dila tadi mengatakan, memang kita diproses, kalau mau dekat dengan Tuhan itu alah itu roh. Kita di daging, walaupun ada rohnya di sini. Ya, itu proses. Ya, di fitnah, di hina. Nah, kita tahu harus mengampuni, memberkati. Seringkali saya juga gak kuat, Tuhan, saya di fitnah sama pendeta lagi. Saya pernah di fitnah. Wah, daripada saya tonjok pendeta di gereja, saya mundur aja, Tuhan. Saya bilang, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya, setiap kali saya mau mundur, roh kudus selalu bicara, jika engkau mengasih aku, jangan tinggalkan. Aku di fitnah, Tuhan. Aku di hina. Tuhan gak ngomong. Ya, akhirnya saya tahu aku mengampuni, sakit, mengampuni, memberkati. Jadi, itulah korban bakaran yang berkenan kepada Tuhan. Daging kita sendiri. Dengan, wah, kudus mah. Bukan, aku gak mampu. Aku di fitnah, lebih kejam dari pembunuhan. Bahkan itu ada bapak rohani saya, atasan saya yang pernah ekspektasi saya. Tuhan izinkan. Bukan masalah saya benar atau salah. Nah, pada saat itu, itulah disitulah korban bakaran yang terbaik, Tuhan. Itu adalah daging kita sendiri. Itu gak karena apa. Daging kita dikikis, kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena dia roh. Kita ini daging. Mau dekat sama Tuhan, merelakan ke dagingan kita. Carry the cross. Pikul salib. Kita, masing-masing kita memiliki proses. Beda ya, untuk menjadi seperti ini. Begitu. Karena Tuhan tahu, masing-masing orang, Sampai di mana mereka bisa, istilahnya, carry the cross ya. Kesakitan. Deny your self itu. Deny your self. Iya. Itu namanya deny-masing orang, masing-masing seperti itu. Saya tidak bisa seperti Ibu Dila. Kalau Tuhan memproses saya seperti Ibu Dila, mungkin saya udah gak di sini. Jadi, kita masing-masing punya. Karena Tuhan tahu sendiri, sebagaimana kuatnya kita menerima proses tersebut. Bagaimana Tuhan mengerti bagaimana kita bisa melampaui cobaan-cobaan tersebut. Seperti itu. Jadi, kalau buat saya, saya menghargai, saya mengerti, meskipun saya tidak mengalami apa yang saudara-saudara lainnya alami. Seperti itu. Saya mencoba mengerti. Tapi, jangan juga menjudge, karena pelayanannya berbeda. Jangan juga kita saling, istilahnya saling buah kontokan ya. Jangan juga seperti itu. Karena tubuh Kristus itu kan banyak. Sama seperti tubuh Kristus. Fungsinya berbeda. Ada yang sebagai skin, kulit ya. Ada yang sebagai kulit. Ada yang sebagai rambut, yang menghiasi. Ada yang sebagai neger. kuku, ada yang sebagai tangan untuk bisa merasakan. Masing-masing beda. Janganlah kita menjudge masing-masing. Tapi, kita mempunyai teologi yang berbeda. Bentar saya mau butuhkan, maksudkan Pak, ini tadi Pak Pendetanya sudah hilang ya. Janganlah kita saling main gondok-gondokan, mengatakan, lu sesat, lu sesat, lu sesat. Karena, kita beda fungsi. Fungsi tubuh yang di atas, itu beda dengan fungsi tubuh yang paling bawah. Seperti itu. Waktu di zaman group of ex, kisah-kisah rasul aja, kan berbeda. Prinsip yang dipegang oleh Paulus, doktrin yang dipegang oleh Paulus, berbeda dengan Petrus. Terus, prinsip yang dipegang oleh Petrus, doktrin yang dipegang oleh Petrus, itu berbeda dengan James. James itu Jakobus. Berbeda juga dengan Matthew. Berbeda dengan Mark. Berbeda dengan Luke. Masing-masing memiliki doktrin, tapi yang mereka punya itu Tuhan mereka adalah Yesus Kristus. Mereka, mereka tahu, kalau desa mereka sudah ditebus oleh Kristus. Mereka tahu, Yesus Kristus adalah penebus mereka. Supaya mereka gak tersasar lagi, seperti yang lainnya. di awal gereja aja, ada perbedaan doktrin. Yang sudah pasti, semakin kesini, semakin dekat kita dengan, berjumpaan kita dengan, semakin dekat. jadi biang perkecahkan. Seperti itu. Iblis menunggangi. Iblis menunggangi di tengah-tengah. Merasa self-righteousness. Jangan sampai ada iblis yang menunggangi. Betul, seperti itu. Jangan, jangan, jangan terkecoh. Seperti itu. Alkitab kan Yesus sendiri sudah bilang, Iblis menunggangi di tengah-tengah. memilih harus bertanggung. Suaranya putus-putus, Pak. Putus-putus suaranya. Coba diulang lagi. Coba diulang lagi. Sudah gak jelas. Ya, silahkan, Pak. Saya kalau memilih sesuatu, untuk menjadi kebenaran bagi saya, memang harus saya pilih rekam jejaknya, mulai dari lahir. Sampai dia terakhir. Saya bisa memutuskan, ini yang benar untuk saya. Gitu loh. yang benar untuk hidup-hidup ya. Nah, iya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan. Ya, pilihan untuk saya, untuk memutuskan satu pilihan itu, saya harus melihat rekam jejaknya. Apakah kalian semua sama dengan saya? Maksudnya, sepertinya, melihat, bagi anak-anak Tuhan, atau melihat, teologi dari satu gereja, atau apa yang maksudnya, Pak? Saya memilih yang terbaik untuk misalnya, saya memilih Nabi, nih. Nah, saya harus memilih Nabi, yang saya tahu rekam jejaknya benar. Oh, maksudnya. Melakukan satu yang, yang sangkar hukum, gitu loh. Oke. Ya, tidak sih, oke. Jadi, maksud saya, Nah, kalau ada bertanya, oh, ini Nabi saya yang lebih benar. Misalnya, ada yang mengaku, oh, Nabi Musa yang lebih benar. Saya cari rekam jejaknya. Musa ini lebih benar, nggak untuk pilihan saya, gitu loh. Oke. Oh, gitu. Nah, apakah kalian sama dengan saya, memilih, yang terbaik untuk hidup? Artinya gini, Pak, ya. Saya memilih, Pak. Artinya kita melihat dari buahnya. Saya dipilih. Bukan saya memilih dia, dia yang memilih kita. Kalau saya memilih, salah terus, Pak. Kalau saya memilih, salah terus. Tapi, Tuhan sendiri yang mencari kita. Nah, ya dengan arti kata, kalau kita memilih, saya, kalau dikasih pilihan, daging, manusia daging. Maunya ke arah keinginan kita terus. Tapi, kalau kita memberikan Tuhan berdaulat, rancangan Tuhan itu jauh lebih besar daripada rancangan kita. aneh. Tuhan itu membawa kita ke jalan-jalan asing yang aneh, yang menurut kita itu bodoh. Tapi, kalau kita nurut, luar biasa hasilnya. Dan biasanya berkumpulan dengan keinginan daging, ya, Pak Tony. Dengan keinginan daging. Tadi kan kita berbicara, deny yourself. Satu lagi, Carrie the Cross. Carrie the Cross itu memikul salib. Banyak orang Kristen memandang salib. Aduh, Tuhan Yesus baik kepada kita. Benar. Tuhan bilang, jangan dipandang, dipikul. Banyak orang Kristen hanya memandang saja. Tuhan Yesus baik. Kalau kita memikul salib, memberitakan firman itu, kita dimusuhin, disiram kopi, teman-teman kita diusir sama teman-teman kita. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, rela nggak? Nah, kan ke situ. Nah, banyak orang Kristen memikul salib. Aduh, Tuhan Yesus itu baik. Memang baik. Benar nggak? Jangan dipandang, dipikul. Nggak ada ayatnya. Pandanglah aku. Ada nyanyiannya. Pikulah salibku. Kata Tuhan. Apa? Beritakan. Pada saat kita memberitakan itu, ya nggak enak. Orang tersinggung atau apa. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, ya nanti ada reward-nya. Ya, ada reward-nya yang luar biasa. Barang siapa meninggalkan bapak, ibu, anak laki-lakinya akan mendapat 100 kali lipat. Apa yang kau tinggalkan? 100 kali. Itu janji Tuhan, bro. Benar nggak? Nah, jangan minta upahnya dulu. Kerjakan dulu bagian kita. Upahnya mau, kerjanya nggak mau. Ya, susah. Kerjakan aja. Lakukan aja. Enak. Apa kematian Tuhan bagi Anda hari ini? Kematian Tuhan bagi saya? Bilang lagi, Pak. Tuhan mendamaikan saya dengan Allah, Tuhan Yesus. Saya merasakan damai, sukacita, kehilangan, ketakutan. Kita didamaikan dengan Allah nyata, bukan hanya beragama. Agama tidak pernah menyelamatkan, tapi hubungan pribadi. Contoh, agama itu selalu menghakimi ahli Taurat. Tuh, lihat gurumu kenapa dia duduk dengan orang berdosa. Nah, Yesus, aku datang untuk orang berdosa. Kalau kita melihat orang berdosa, kita berbelas kasihan, berarti kita punya hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau kita melihat orang berdosa menghakimi, itu ahli Taurat. Itu agamawi. Simple aja bagi saya. Nah, ya. Jadi, Tuhan itu belas kasihan. Orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, melihat orang berdosa, itu kasihan. Dia bakalan masuk ke surga. Jangan menghakimi, karena kita jangan menghakimi. Nah, yang ciri-ciri orang ahli Taurat menghakimi. Oh, narkoba. Oh, apa. Segala macam. Sampah masyarakat pelacur. Kita layani dia. Sampah masyarakat pun, kalau kita melayani itu bukan nunjuk-nunjuk. Ya, saya melayani homeless itu duduk dengan mereka makan, dengan mereka dipikir jalan loh. Mungkin ada orang-orang teman-teman, si Taurat ini jadi homeless atau apa. Ya, merendahkan diri untuk melayani dia, untuk supaya satu jiwa dimenangkan. Ya. Datang ke penjara, jangan. Oh, kamu lihat harus bertobat. Enggak. Saya datang. Your pain is my pain. Saya pelukin satu-satu. Benar enggak? Itu yang mereka perlukan. Mereka tahu kok. Ya, apa sih orang dipedanya, orang dipenjara enggak dipenjara. Semua orang berdosa juga. Ya, kelihatan enggak kelihatan aja. Ya, semua orang berdosa. Tidak ada seorang pun. Kesalahan kita bagai kain-kain kotor. Nah, jadi kembali lagi kalau orang yang mature. Mature itu dewasa rohaninya. Seperti Tuhan Yesus. Ya. Seperti Tuhan Yesus. Dia duduk dengan pelacur. Itu dewasa rohaninya. Sekarang orang pelacur datang ke gereja. Gereja kamu ditutup. Jangan. Belum siap duduk nih. Ada HIV ini nanti. Jangan apa. Ada AIDS nanti. Nah, enggak bisa. Itu tanda orang dewasa rohani. Duduk dengan orang yang hina. Yang punya kerajaan Allah itu orang miskin dan orang hina. Saya diberkati hari ini. Saya sering cerita dengan Lindsay. Karena apa? Saya menolong orang yang hina. Saya menolong orang yang miskin. Itu yang punya kerajaan Allah. Jangan mencari orang kaya. Benar enggak? Di perjalanan saya kita cari orang miskin. Orang kaya ngejar-ngejar saya. Bukannya saya. Yang punya kerajaan Allah itu orang miskin. Orang kaya enggak usah ditolongin. Pak Tony ada Pak Fit nih. Silahkan Pak Fit. Kalau ingin menanggapi. Salam. Selamat malam. Malam Pak. Malam. Ya, terima kasih ya sudah bisa bergabung. Mungkin saya sedikit menanggapin juga dengan temanya Bolisi hari ini. Bahwa kita hidup untuk Tuhan gitu ya. Dan saya juga ingin menanggapin. Belakang ini banyak sekali YouTuber. Atau Apolajet ya. Yang terkesan itu menghakimi ya. Sesama gitu loh. Sesama iman kita gitu loh. Saya juga bukan dari lahir dari Kristen ya. Tapi saya yang bertanding juga. Dan saya cukup perhatian. Kalau melihat seperti itu gitu loh. Jadi kenapa sih gitu loh ya. Orang Kristen sendiri itu. Mereka saling menghakimi. Ya kan. Padahal kan. Kalau kita bicara buah roh itu. Yang paling utama itu kan kasih ya. Iya. Itu yang paling sulit. Ya kan. Kalau misalkan memang kita. Mengaku gitu. Hambanya Tuhan. Anaknya Tuhan. Kita punya kasih itu. Kalau kasih itu tidak menghakimi. Seperti itu. Sekarang banyak sekali. Orang merasa pintar gitu ya. Dengan kepintaran dia. Mereka menghakimin orang lain. Seperti itu ya. Pendeta lain. Atau. Denominasi lain. Seperti itu. Dan saya cukup prihatin gitu. Seperti orang yang baru datang. Yang baru. Bertaubat gitu ya. Jadi itu. Saya juga setuju tuh. Kata Pak Tony gitu ya. Kita harus. Apa namanya. Harus. Hadir itu. Sebagai. Kasih gitu. Bukan orang yang mengasihi. Kalau kita. Kita misalkan melihat orang. Selain itu. Apa. Tidak baik ya. Kita datang untuk memperbaiki. Kayak itu. Jadi itu yang saya. Lihat sebalik. Belakangan gitu. Kalau saya sekarang. Udah mulai. Dulunya saya suka gitu. Ngelihat beberapa channel. Yang membahas tentang itu. Belakangan saya tinggalin. Karena menurut saya itu. Udah gak. Menjadi berkat lagi. Kalau bagi saya gitu. Tidak sehat Pak ya. Tidak sehat lagi gitu loh. Karena saya juga. Baca gitu ya. Bahwa yang. Menyalipkan Tuhan. Itu adalah ahli Taurat ya. Kalau gak salah kan. Dan mati. Dia pintar. Merasa pintar. Merasa hebat gitu loh. Dan itu yang menyalipkan. Nah sekarang kalau kita. Lihat di. Zaman sekarang. Orang merasa pintar. Dan dia menghakimi Tuhan sendiri. Walaupun yang. Dihakimi itu. Melalui hamba-hambanya. Seperti itu loh. Kalau kita. Kalau kita punya. Kasih gitu loh. Kita tidak menghakimi secara. Barbar. Seperti itu gitu ya. Sekarang banyak sekali. Terbuka banget gitu loh. Menghakiminya gitu kan. Itu perhatian banget bagi saya sih. Saya cuma nanggapin itu aja. Seperti orang yang. Belajar gitu ya. Satu poin di poin ini nih. Yesus mengatakan begini. Aku akan menyembunyikan kepada orang yang berhikmat. Dan orang pandai. Hikmat Tuhan. Tetapi aku akan memberikan kepada orang kecil. Orang kecil itu apa. Ahli Taurat. Sudah bertobat aja. Sudah untung. Nah orang pandai. Orang ditafsir-tafsirkan. Lakukan saja. Orang kecil itu. Pada saat dilakukan. Hikmatnya datang. Makanya mereka iri. Nah hikmatnya. Mereka bukan dari pikiran kita. Amin. Pada orang kecil. Orang kecil itu. Ah kita mau udah diselamatin aja. Udah untung. Udah bersyukur. Udah bersyukur. Lakukan aja. Kita sudah dipilih Tuhan saja. Kita sudah merasa. Wah. Merasa sangat terhormat. Sudah dipilih Tuhan. Siapa sih saya. Siapa sih saya. Sampai Tuhan itu melihat saya. Sampai melihat kasih kepada saya. Sampai. Oke Lin. Saya angkat kamu. Karena saya kasih kepada kamu. Siapa sih saya. Who am I. Gitu loh. Who am I. Kayak gitu loh. Gitu. Udah. Itu aja Pak Fit. Yang ingin disampaikan. Saya setuju dengan Pak Fit. Yang saya setuju banget. Mendingan kita sekarang ini saling kasih. Gak usahlah kita main tuding-tudingan. Bentrok-bentrokan. Tuding-menuding. Apa. Mencinta-sinta. Mempertanggungjawabkan. Saya baru baca Pak. Mempertanggungjawabkan. Dampak dari apa yang mereka lakukan itu kan. Membuat jadi pusing. Jemaat jadi pusing. Pemimpin itu tanggungjawab loh. Pemimpin itu tanggungjawab. Benar. Benar. Akhirnya kesal sendiri meninggalkan. Merasa dirinya benar. Iya. Saya mau nanggapin sedikit. Bu Linsy. Ya. Pak Tony. Iya. Dengan kondisi yang kemarin viral itu. Sebenarnya itu. Apa ya. Mempermalukan. Tuhan. Kalau saya bilang. Kenapa. Akhirnya. Jadi dimanfaatin kaum seberang. Nah. Kita yang. Yang petobat baru ini. Dikatakan abal-abal. Bohong. Jadi kan. Apa namanya. Jadi batu sandungan buat kita sendiri. Gitu loh. Akhirnya. Apakah yang terjadi. Petobat-petobat baru jadi takut mau kesaksian. Padahal kesaksian itu. Tuhan kan suruh kita untuk bersaksi. Menyaksikan kebaikan Tuhan. Kan. Wajib hukumnya. Pertama itu. Yang kedua. Yang tadinya mau. Mau. Jadi bertobat. Jadi gak jadi. Ngelihat kondisi kayak begini. Nah. Itu. Apa. Apakah ada pertanggung jawaban dari. Dari beliau-beliau ini. Yang sudah. Bikin. Propaganda. Kalau saya bilang. Bikin-bikin. Keributan. Begini. Ada gak tanggung jawab. Paling tidak. Tanggung jawab dari pihak. Inilah. Sinode mereka. Begitu loh. Seharusnya. Harusnya seperti itu. Kalau di saya. Kalau. Kalau. Kalau kita. Kalau setahu saya ya. Kalau. Ada satu sinode. Kalau sudah. Ada gembalannya yang bikin rusak. Itu. Pasti ditarik. Gitu loh. Paling tidak di karantina lah istilahnya. Di karantina dulu. Di ini. Di bimbingan dulu. Lagi. Dan tidak boleh dulu di public. Gitu loh. Saya bingung juga. Dengan kayak begini ini. Akhirnya kan. Ada lagi yang baru. Akhirnya kan. Salah satu sinode menuntut. Kan. Kenapa. Karena sinode yang satu ini selalu dipojokkan gitu loh. Padahal mereka gak tahu isi dalamnya itu seperti apa. Selalu dihubung-hubungkan dengan mamon dan segala macam. Saya jujur. Apa namanya. Yang masalah perpuluhan dipermasalahkan. Memangnya disitu ngitung. Di dalam gerejanya dia. Tahu kegiatan gerejanya dia. Gak tahu. Jadi cuman katanya-katanya doang gitu loh. Saya tahu karena saya terjun di dalamnya. Gitu loh. Biasanya gereja-gereja besar itu mereka punya yayasan luar biasa loh. Yayasan untuk orang sakit jiwa. Yayasan bikin rumah sakit. Yayasan untuk jati impiatu. Yayasan bikin perkebunan. Yang kemudian perkebunannya itu untuk dijual murah. Untuk jemaat mereka. Untuk masyarakat sekitar. Dan disitu menjaring pekerja-pekerja baru. Tenaga-tenaga kerja baru. Apa mereka tahu? Gak tahu. Dikiranya orang perpuluhan. Terus persembahan ke gereja itu. Gembalanya langsung yang pegang. Enggak ada bendah gereja. Disitu. Bahkan biasanya gembala itu gak tahu apa-apa. Jadi. Dimana ada iri hati. Disitu ada kekacauan. Iri hati itu kampungan. Iyalah. Orang itu iri hati. Ibiarin aja. Saya tuh melihat sendiri. Jadi. Kadang tuh saya geregetan sendiri. Ya ampun kok segininya sih. Mereka menuduh gitu loh. Karena saya ngerti sendiri. Pengolahan keuangan di dalam gereja tuh seperti apa. Masing-masing denominasi tuh beda-beda. Cara mengelolanya. Karena pendapatannya kan juga beda-beda. Gitu loh pastur ya kan. Banyak. Saya langsung aja. Gereja-gereja karismatik ini. Yang miskin juga banyak. Lihat yang diruko-ruko tuh gak kaya-kaya amat. Biasa aja. Kadang mobil juga buat jemput jemaat pun dipinjemin sama jemaat yang lain. Coba bayangin. Jadi. Salah besar kalau di generalisasi. Enggak. Kadang itu kan. Ya itulah. Saya bingung juga. Mau ini ya. Selumbar di mata orang lain. Kelihatan. Tetapi balong gak kelihatan. Itu semuanya pengenaman. Dunia gak bodoh. Nah. Ya. Maksud saya itu. Ayolah. Yang kayak-kayak begini tuh. Gimana sih bapak-bapak gereja. Cobalah bersatu. Maksud saya. Yang model-model kayak gini itu. Diredam dulu. Diredam dulu dengan cara apa. Ditarik dulu dari publik. Gitu loh. Karena ini bikin rusuh pastur. Jelas bikin rusuh. Dan dimanfaatkan kaum sebelah. Nanti Tuhan yang. Tuhan. Nah. Akhir jam sudah tertulis. Ya. Banyak yang so tahu. Yang tidak tahu. Pura-pura tahu. Itu sudah tertulis. Jadi kita gak bisa. Yang memang sudah tertulis. Yang terdahulu. Yang terdahulu jadi. Kemudian ya. Itulah. Ya. Sudah dikenali. Sudah tertulis. Di akhir jaman ini. Banyak yang so tahu. Yang pura-pura gak tahu. Tapi pura-pura tahu. Itu sudah tertulis. Tapi kita jangan. Jangan kita tersinggung. Yesus aja tidak tersinggung. Di atas salib ada jin. Kenapa kita jadi ikut? Marah. Yesus aja diam aja kok. Dia bagaikan domba yang disidahkan. Kenapa kita marah belain Yesus? Barang siapa mengikut Yesus. Wajib menderita. Betul. Amin. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kita harus ada penderita dulu. Biar kemuliaan itu nanti muncul. Diangkat. Betul Pak. Dan diangkat ya. Itu adalah proses. Saya tanggapin dikit boleh ya. Boleh silahkan Pak. Tadi saya tanggapin Ibu Fadila. Tentang karismatik kebuluhan saya. Dari karismatik juga gitu ya. Iya. Kan banyak orang yang bilang. Bla 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 gitu ya. Di luar sana. Benar. Tentang keuangan gitu ya. Saya pengalaman sedikit dari saya nih ya. Kita itu selama satu tahun ke belakang. Itu kita ibadahnya pindah-pindah loh. Kita sewa sendiri. Pindah-pindah. Karena kita gak ada tempat. Iya kan. Jadi kalau kata orang di luar sana bilang uangnya banyak segala macam. Tidak. Kita itu ya ibadah dengan cara kita sendiri. Dengan pindah-pindah. Dengan keuangan sendiri gitu ya. Baru rencana tahun depan. Karena ini pandemi. Baru tahun depan itu kita sudah mengumpulkan. Untuk ibadah ada tempat yang kita sewa untuk jangka panjang seperti itu. Dan itu tidak seperti apa orang yang bilang di luar sana. Benar. Tidak tahu ya gitu loh. Perjuangannya luar biasa gitu. Saya melihat sendiri gitu loh. Bahwa gitu loh. Yang kita alami setiap minggu itu kita pindah-pindah. Gak ada tempat yang pasti buat kita. Karena selain izinnya gak bisa gitu kan. Seperti itu gitu loh. Uangnya juga kita berjuang sendiri. Benar-benar Pak Fik. Saya tahu banget ini. Apa namanya perjuangan orang-orang karismatik. Dia kan gereja independen soalnya ya. Jadi benar-benar. Saya banyak teman-teman karismatik ya. Mereka ruko pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kadang di rumah-rumah. Di rumah saya ini juga ada gereja karismatik. Yang kosong. Terus karena gak dapat izin. Karena ini segala macam. Itu luar biasa perjuangannya. Tapi saya salutnya kadang-kadang sama orang karismatik tuh. Mereka dipojokkan gitu ya. Diem aja. Ya buat apa mungkin. Ya buat apa. Musuh aja kita kasih. Apalagi ini sesama satu tubuh Kristus. Ya udahlah gitu. Ampuni dan berkati. Iya. Tetapi kita kadang saya tuh agak-agak geregetan. Karena apa. Ngeliat ini jadi batu sandungan. Jadi dimanfaatin sama kaum seberang. Terus teman-teman yang tadinya mau bersaksi jadi mundur. Teman yang tadinya mau menjadi otobat baru jadi murtad jadi gak jadi. Nah itu kan repot. Jadi bukan menyelamatkan jiwa. Jangan takut. Kita tuh bersaksi bukan karena keinginan. Dan kau akan menerima kuasa kalau roh kudus itu. Kalau kita ada roh kudus orang mulut gak bisa disetok. Iya bener Pak. Nah hati-hati juga kalau kita mau bersaksi. Pak Proseder dan Pak Proseder. Hati-hati juga. Selamat Pak Proseder iya. Kalau kita bersaksi sama roh kudus itu hanya informasi. Ya pemberitaan. Tetapi kalau ada roh kudus itu beda. Gak apa-apa. Pak Proseder. Pak Proseder dan Pak Lut. Kalau ada tanggapan silahkan. Biar mengenai topik ini atau tanggapan ke saudara-saudara lainnya. Mungkin soal tadi ya kesaksi yang sering dipermasalahkan atau diperdebatkan akhir-akhir ini ya mungkin kalau beberapa pembahasan yang lalu kan kita sudah bahas juga hal ini. Ya mungkin kita ambil dari aspek positifnya saja. Misalkan ketika terjadi perdebatan sebelum ini mungkin agak menyibukkanlah orang-orang di sebelah yang sebenarnya sedang merencanakan sesuatu mungkin untuk melakukan penggagalan misalnya. Karena kalau contohlah kalau kita berkerumun di satu lapangan gitu kan akan gampang sekali didatangin atau mungkin dikejar atau gampang ditargetin gitu kan. Sedangkan kalau berpencar begini kan sebenarnya kita masing-masing punya kriteria tersendiri atau punya kelebihan tersendiri. Misalnya ada yang memang khusus di kesaksian begitu kan. Nah persoalan dengan sekarang-sekarang ini ya kita tetap harus mengudamakan atau mengedepankan kasih gitu kalau menurut saya. Karena walaupun kita ada pertentangan tapi subjek yang kita tuju itu sama atau hakikat yang kita tuju sama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak perlu saling memperlebar situasi gitu kan. Karena mungkin ya mungkin saran juga bagi hamba-hamba Tuhan yang lain ketika ada hamba Tuhan yang melayani misalkan ya tolonglah untuk saling mendukung gitu kan. Jangan sampai terjadi permasalahan seperti ini lagi gitu kan. Karena kita juga harus saling menguatkan dan terhadap para petobat baru atau mungkin disebut murtadin itu kan sebenarnya istilah itu sebenarnya ada tujuan bayinya juga. Kalau kita mau lihat dari aspek positifnya misalnya stigma tentang murtadin itu yang menyeramkan bagi orang yang mungkin mau sudah sebenarnya tertarik dengan agama Kristen. Mereka tidak lagi terkungkung dengan istilah murtadin itu gitu. Jadi ada hal positif dibalik itu. Mungkin ada teman-teman yang merasa oh nggak usah lah pakai istilah seperti itu lagi. Tentu di dalam lingkungan kita itu tidak dilakukan. Tapi untuk bersaksi keluar kan supaya untuk mengetahui bahwa identitas sebelumnya itu sebelum bertobat itu dia latar belakangnya seperti ini. Jadi bisa menjadi inspirasi gitu Bu Linsi dan Bu Fadila. Karena itu bisa menjadi berkat juga bagi orang lain baik yang di dalam maupun yang masih di luar gitu. Dan mungkin mau bertanya dengan Ibu Fadila atau Pak Tony Wastama mengenai bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang sudah percaya ini supaya menahan amarah. Ya, halo. Mengenai menahan amarah itu bagaimana Pak? Supaya emosi kita itu bisa dikendalikan lebih atau ego kita masing-masing gitu Pak. Karunia roh dan buah roh beda Pak. Karunia itu diberikan kepada siapa saja. Buah roh itu penguasaan diri. Yang kita lakukan dibantu dengan pekerjaan itu dengan kuasa roh kudus. Seperti tadi, aduh Tuhan ini saya mau marah. Ya, tapi kita tahu firman Tuhan roh kudus tolong saya. Nah, itu akhirnya terjadilah buah roh itu adalah penguasaan diri. Itu adalah suatu proses ya, nggak langsung. Bagaimana? Itu adalah journey dan proses. Dan tadi di poin ini juga, Tuhan sedang memisahkan lalang dan gandum. Di gereja juga bukan gandum semua, ada lalangnya juga. Kita jangan berusaha memisahkan. Tuhan biarkan aja, ada saatnya. Nanti kalau kita yang memisahkan, nanti gandumnya ikut tercabut. Biarkan kita, Tuhan ada saatnya. Saatnya kan pada bermunculan, Tuhan sendiri yang akan memisahkan lalang dan gandum. Jangan khawatir, Tuhan nggak di-steal in control. Jadi mengenai buah roh itu adalah penguasaan diri adalah buah roh. Itu yang kita lakukan. Kalau karunia itu bahasa roh. Ya bukan berarti kita bahasa roh lebih hebat dari yang nggak bahasa roh. Betul nggak? Itu karena pemberian. Tetapi kalau buah roh itu adalah apa yang kita lakukan dibantu dengan roh kudus sehingga membuatkan buahnya. Salah satunya adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu ya begitu. Ya kalau kita masih, apa bedanya kalau salah dikit sesat, apa bedanya hal-hal habib berisi. Beda dikit, kapir, ini sesat. Sama, nggak ada buah rohnya gitu. Mungkin ada baiknya begini ya. Mungkin ada baiknya begini. Lakukan sesuatu dengan kasih. Sebelum kita ngomong, mungkin mesti dikirna dulu. Omongan kita ini melambangkan kasih atau tidak. Begitu. Jadi sebelum kita posting sesuatu di, either di Facebook atau di Youtube ya. Apakah yang kita lontarkan ini menyimbol, apa ya, melambangkan. Membawa damai. Iya, membawa damai atau melambangkan kasih atau tidak. Ya, karena kita ini sekarang bertanggung jawab bukan hanya kepada diri kita sendiri. Tapi kepada Tuhan kita. Apa yang kita ucapkan, kita akan diminta pertanggung jawabannya. Apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita ketik, bahkan apa yang kita pikirkan, kita akan diminta pertanggung jawabannya. Seperti itu. Jadi, balik lagi ke pribadi masing-masing. Tadi siapa bilang ya, ada kedengkian. Kalau sudah kejadian, kayaknya Bu Fadila yang bilang, atau Pak Tony yang bilang, ada kedengkian, ada kejalesan di antara mereka yang sudah levelnya tinggi, yang sudah merasa menjadi pendeta, atau mungkin merasa. Itu sebenarnya hal yang normal, hal yang di mana-mana pasti ada rasa kebencian, di mana-mana amin rasa kedengkian, rasa jelas, rasa iri hati. Di mana-mana pasti ada. Bukan hanya di Kristen saja, tapi di Islam juga pasti ada. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sudah melontarkan rasa cemburu tersebut, rasa jelas tersebut, bagaimana kita mempertanggung jawabannya? Apakah kita sudah sadar, apa yang saya ucapkan salah, apa yang saya ucapkan itu menyakiti hati teman-teman saya? Apa yang saya ucapkan ini, istilahnya memperburuk wajah Tuhan. Apakah kita sekarang, apakah saya harus meminta maaf? Apakah saya harus bertobat? Atau mungkin, saya kunci mulut dulu deh, saya mau berpikir dulu, bagaimana tindak lanjut sebenarnya. Saya yang mengharapkan, buat teman-teman yang sudah merasa dewasa dalam iman, dewasa dalam usia juga, bantulah kita ini yang masih muda, yang masih kanak-kanak, yang masih belajar mengenai Tuhan, untuk melihat, bisa melihat dari karakter masing-masing. Mungkin Pak Lut, ini sahabat saya Pak Lut, ini mungkin mau menanggapi. Ya, salam semuanya, salam kenal, terima kasih, Bulin Si, Pak Tony, dan yang lain. Kenalkan ya, saya di Belgia, saya ini pendeta kecil, Pak. Sebenarnya tidak ada pendeta kecil, tidak ada pendeta besar, yang besar itu Tuhan. Tapi, orang kan dari jumlah-jumlah. Selama saya melayani Tuhan, selama saya melayani Tuhan, di Belgia ini, banyak sekali, adalah orang-orang yang ngomong, Pak Lut itu sesat, Pak Lut itu pendeta jadi-jadian, ada yang ngomong kayak gitu. Ada yang ngomong juga, jangan datang ke gerejanya Pak Lut, gitu, macam-macam. Tapi, jangan salah, ada juga yang mendukung, maju terus Pak Lut, menangkan Belgia, gitu. Ada yang membantu, menolong secara, paling tidak secara doa lah, spiritual, mendoakan saya, dan pelayanan di Belgia, banyak juga, hamba-hamba Tuhan yang mendoakan, entah karismatik, atau non-karismatik, gitu. Dan, itu juga saya perlu sampaikan, bahwa, walaupun ada permasalahan di sana-sini, ada orang tidak suka, menurut saya, itu menjadi bagian, malahan, yang rasanya, tidak akan selesai, tidak akan habis-habisnya, orang itu ngomongin kita, gitu. Yaudah, saya terima aja, ada yang ngomongin saya, Pak Lut itu, jadi pendeta, bikin gereja, ada motivasinya. Ya, pasti ada motivasinya, kalau nggak ada motivasinya, gimana mau bikin, mau bikin segala sesuatu, kan harus ada motivasinya. Mereka bilang, saya, Pak Lut itu cuma mau nyari, apa namanya, benaknya, nyari, apa, ada udang di balik batu, gitu. Ya, ya itu, waktu awal-awal, saya tanggapin, saya lawan, saya telpon orangnya, saya tulis di Facebook, tapi akhir-akhir, saya capek juga, ngurusin orang ini, nanti orang ini, diam muncul yang lain, saya tanggapin lain, waktu itu habis, tanggapin orang lain. Yaudah, daripada saya habisin waktu, dan saya, saya diemin semua. Saya, yaudah, saya biarkan aja, lama-lama mereka, diam sendiri juga. Ya, ada satu-dua orang yang masih kuat, masih ada energi untuk ngomong, biarkan saja lah. Nah, sekarang, begitulah, Bu Linsy. Ya, bisa berbicaraan buat kita ya. Pak Tom, Pak Tom Crusader, ada tanggapan dari, untuk Pak Lut? Ya, ini saya, sekaligus juga, menanyakan, Pak, kemarin kan, berlanjut yang kemarin, kan, kondisi sekarang ini, tangan hamba Tuhan kan, yang lagi di Eropa, di, di, era, globalisasi, atau liberalisme ini, yang tinggi di Eropa, yang sedang, panas-panasnya, ada juga, isu imigran, Pak. Terutama, Belgia ini kan, Belgia ini sangat terkenal, dengan imigran yang, sekarang sendiri, di berita-berita, internasional itu, mereka mau mengajukan juga, syariat-syariat, yang mungkin, tidak, sudah tidak seperti, rule-nya, Belgia lagi, Eropa gitu kan, yang menjunjung tinggi, hak asasi gitu kan, nah, tantangannya itu kan, dalam, undang-undang syariat itu kan, banyak pertentangan, yang berbeda dengan, undang-undang yang berlaku, umum di Eropa gitu, misalnya demokrasi, dan kebebasan, nah, terapan undang-undang ini, bagaimana Pak, di sana, kira-kira dengan, tanggapan gereja, atau bagaimana, apakah sudah ada, waktu yang di, tindakan yang, mungkin, lebih mendalam, atau bagaimana Pak, ya, boleh saya tanggapin, ya, ya, apa yang, Bapak sampaikan, itu memang, kondisi, saat ini Pak, dan itu pun, bukan kondisi baru, sebenarnya, tetapi, karena 2015, kemarin itu, besar-besaran ya, imigran itu, datang dari negara-negara, konflik, kayak Syria gitu, itu besar sekali, jumlahnya banyak sekali, masuk Eropa, dan, itu Eropa itu, waktu itu, memang membuka tangan, dengan, beberapa alasan, masing-masing negara, beda Pak, Jerman, punya alasan sendiri, Belgia punya alasan sendiri, untuk terima, gitu kan, dan, saya mau katakan, respon, untuk di Belgia ini, sebaik, utara umum, Eropa, responnya itu, terbelah-belah Pak, jadi, tidaklah, para Eropa ini, ada yang, pro-imigran, maksudnya, kita cuma saja, imigran, gitu, kita akan, kita akan diuntungkan, dengan datangnya, imigran-imigran, ada yang, menolak, karena, beranggapan, bahwa, imigran-imigran itu, terutama yang, beriman lain, dengan Eropa, itu mereka akan, mengubah undang-undang, khawatirannya itu, dan itu, memang terjadi Pak, gitu, mereka berusaha, kan itu, modusnya mereka Pak, modus mereka itu, kalau masuk ke satu daerah, mereka itu, pikirannya cuma ini, tidak mau, mengikuti budaya setempat, mereka maunya, supaya negara, yang didatengin, itu, mengikuti budaya mereka, gitu, kayak, kayak kita bertamu, ke rumah orang, tapi, yang punya rumah, harus ngikutin, tamunya, gitu, mereka tuh, dan, saya mau pakai, maaf ya, saya ini, di Amerika itu, kenapa Donald Trump itu, protect, ya, Donald Trump itu, daripada, apa, teroris, dan, drug cartel, nah, seperti, Eropa kan, refugee welcome, don't get me wrong, ya, me and my wife, bring homeless home, kalau saya punya anak kecil, saya nggak akan bawa, I have to protect, nah, sekarang, apa yang terjadi di Eropa, maaf nih, 2% daripada Syria itu, adalah radikal, ya, dari teroris, nah, sekarang itu, bukan masalah teroris, aja di Eropa, budaya juga, saya pernah di Arab, ya, ahlak orang Arab itu, maaf ya, cunihin, kurang ajar, nah, mereka sudah ada di Eropa sekarang, ya, udah ada di dalam, haknya sama, seperti tadi, Palud bilang, itu, mereka udah pusing, karena, udah mereka punya hak, ya, apa, mau, apa, maaf, moral-moralnya, saya dengar, banyak anjing, dari 15 anjing, 12 anjing diracun, ya, apa, budayanya, cewek-cewek, itu kan, dibawa ke sana, jadi, sebenarnya, problemnya bukan masalah teroris aja, betul, kita nggak bilang teroris itu, Islam itu teroris, tetapi teroris mereka sama Islam juga, itu kan, faktanya begitu, gitu ya, nah, jadi masalahnya bukan masalah teroris aja, 2% dari mereka, dan, saya, di Belanda, saya tahun 80-an, waktu itu, kalau mereka minority, sopan, Maroko, Turki, ya, betul, tapi kalau udah, 30% sedikit, mulai giginya keluar, dan memang itu adalah, dainya, itu bekas jiha, itu tahu sendiri, itu, modusnya begitu kan, dengan, berusaha kawin, itu, itu ya, terjadi, jadi kembali lagi, kebablasan, maaf ya, Eropa sekarang ini kebablasan, udah di dalam, udah mau diapain lagi sekarang, mereka punya hak juga loh, nah, makanya di sini, Denal Krop itu dijaga, bukannya, bukannya rasis, diprotek, di filter, bukan berarti everyone welcome, diprotek dulu, gitu, ya dong, orang masuk selalu diprotek, ya, apa, itu, itu yang saya di, secara globalnya, masalahnya kan di Eropa bukan, teroris bom aja, ya udah, culture udah masuk, culture udah berubah, ya, udah di dalam, nah, you are on trouble, nah, sorry, ya, tapi ya, kembali lagi, itu PR Pak Lut lah, untuk, nah, ini, ini yang memang mengancam, karena, Eropa, termasuk Belgia juga, awal-awalnya, adalah ignore, deny, mereka mikirnya begini, orang-orang yang masuk ke, Belgia, ini kita akan, didik edukasi, gitu kan, untuk seperti kita di Belgia, ternyata itu salah, itu, gitu, gitu, kecekelan Eropa, itu, jadi ternyata budaya mereka, mereka kan sudah terbentuk dari sananya, masuk sini, itu gak serta-merta bisa berubah, untuk tahu kondisi sini, tidak bisa, mengadopsi anak macan, Pak, anak macan diadopsi, jadi begini, wah, bahaya anak macan, kalau you don't know how to handle, anak macan, anak macan, anak macan, tapi masalahnya, macannya itu, sudah besar sekarang, gitu kan, itu jadi makin, repot lagi, sekarang memang, keadanya repot, jadi memang, sekarang banyak orang-orang, dari seberang, itu, duduk di beberapa, pemerintahan-pemerintahan lokal, gitu, yang paling ini, di London Pak ya, ya di London juga, di Indonesia juga, di negara lah, Inggris, Perancis, sama Belgia, ini tiga negara ini, mereka saling, sinergi lah, bekerja sama, dan masalahnya, Eropa tidak seperti Amerika, kalau Amerika kan, Donald bilang, American first, gitu kan, apa enggak, Eropa enggak mau begitu, European first gitu, enggak mau, itu jadi, universal, global semuanya, globalisasi, globalisasi, makanya, keteteran sekarang, termasuk, persoalannya kan, ini Pak, di Eropa, di Eropa sendiri kan, kemarin-kemarin, sebelum pemilu ini, menjelang Trump juga kan, di Perancis juga, kejadian seperti itu, cuman, yang saya lihat itu, nationnya orang, di Eropa itu kan, pecah juga, ada yang lebih konservatif, konservatif, dan ada juga yang, kiri ekstremis, gitu kan, jadi terpecahnya di situ, jadi konsen, konservatisme juga, itu agak berkurang, dan selalu, di nilai negatif, gitu kan, di negara demokratis, karena tidak melihat dari, sudut pandang agama lagi, kalau soal konservatisme, tapi dinilai, sebagai sesuatu yang negatif, atau menghalangi demokrasi, jadi, mungkin, yang kayak di London, sekarang ini kan, efek yang sudah telat, gitu kan, setelah dia menyadari, baru, mereka, naik, atau, merespon ya, tapi sudah terlanjur di dalam, misalnya kan, terjadi, penguasaan secara politik juga, sudah dikuasain, atau memasuki lini-lini ini kan, dan terlambat disadari, dan, terlalu juga, narasi-narasi orang muslim itu kan, menarasikan tentang, islamifobia sebagai suatu, diskriminasi, atau bagaimana kan, padahal sebenarnya, fakta yang terjadi, seperti yang Pak Tony Bastaman, tadi jelaskan, itu terjadi, atau perilaku yang sering dilakukan, oleh imigran ini, seperti di Jerman kan, diharapkan, mereka bisa, dididik, dan bisa bekerja, atau mungkin menjadi, pekerja buru-mura, atau bagaimana, tapi ternyata tidak, malah menjadi tanggungan, negara di situ kan, jatuhnya, dan mereka lebih pilih, bersenang-senang, contohnya, imigran di Rohingya itu kan, memilih, lebih memilih ke Australia, ketimbang dia, ke Indonesia, saya 7 tahun di Australia, imigran itu, seperti dari Vietnam, mereka tak ada campnya dulu, ya ada transitionnya, dibelajarkan bahasanya, lawnya, culturenya, jadi sebelum mereka masuk itu, sudah di itu, itu di Australia, lebih sukses, mengenai transisinya, di Amerika, atau di eropasi, kalau yang di Amerika juga, ada sebetulnya, apa, untuk imigran itu, traumatiknya, traumatik program, biasanya orang, asylum itu kan, ada traumatiknya, ada traumatik season, karena saya ngurusin banyak juga, nah kembali lagi, tapi ya sudah, sudah ada ya, kita hadapin aja, gitu ya, dengan hasil yang terjadi, gitu ya, ini. Bapak Ibu, Bapak Ibu, sorry ya, saya potong ya, ini kita sudah, dua jam lebih, ya, sudah dua jam 14, padahal, kayak, planningnya, gak jauh-jauh, gitu loh, jadi mungkin kita, nanti kita, lanjutin lagi, mungkin minggu depan, kita lanjutin lagi ya, sebelum, ini kita akan penutupan, saya akan minta Budila, untuk, membawakan kita, pujian, gimana? Iya, iya, silahkan Bu, Budila, Budila, jangan kosidah, ya, iya, iya, iya Bu, oke, sekarang kita simak Budila, sebentar, oke, apa lagunya ini? apa yang menurut roh kudus, ada di, saya cari dulu, apa, bentar, kaget saya sampai, mungkin lagu yang, banyak di, di, dinyanyiin di Indonesia ya, oke, boleh, boleh, sebentar, oke, ini saya terima kasih, teman-teman ya, untuk partisipasinya, si, Pak Batak, Pak Fit, Pak Tomi, Pak Bud, Pak Tony, semuanya, saya berterima kasih, partisipasinya, malam ini, kita akan sembuh lagi, minggu depan, sekarang kita dengerin, Ibu Budila, memuji, Tuhan kita, silahkan Ibu Budila, terima kasih, terima kasih, Alibuyan. 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 Atas malam, Tuhan. Oh, anuguran besar, Tuhan, atas, hidup kami, Tuhan. Oh Yesus, banyak yang kau membuat di dalam rancangan indahmu. Terjadi di hidupmu, Bapak yang kecil, segala yang punya kasihmu sempurna. Jatuh dalam hidupmu, kata-kata bersyukur Bapakmu. Terima kasih. 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 ada sejahtera, ada syukatita di dalam hidup kami, dalam keluarga, dalam pelayanan di dalam usaha, di dalam pekerjaan, dan nama Tuhan senantiasa ditinggikan, dimuliakan kerajaanmu datang kehendakmu jadi dalam hidup kami di bumi ini seperti di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkatmu, haleluya terima kasih teman-teman terima kasih sejujurnya untuk partisipasinya, kita akan ketemu minggu depan lagi ya shalom semuanya